Pancaran darah mengandung energi mematikan yang sangat besar. Jelas sekali bahwa berkas darah telah dikompresi hingga tingkat yang mengerikan, hampir seperti padat. Ketangguhan pancaran darah saja sudah cukup untuk melampaui sebagian besar jenis energi. Luan secara alami dapat melihat pancaran darah mengencang. Meskipun dia tidak takut dengan energi mematikan, kekuatan pancaran darah pasti akan melukainya. Saat ini, dia hanya memiliki energi emas semacam ini. Dia hanya bisa menggunakannya dalam pertarungan jarak dekat atau melepaskannya sebagai energi murni. Dia tidak bisa menggunakan teknik surgawi apapun, yang akan menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi. Jika kekuatannya mencapai tingkat ini, Luan akan memiliki banyak cara untuk menerobos teknik kontrol semacam ini. Bahkan jika dia terjebak di dalam, Luan masih bisa melakukannya. Namun, situasinya sangat berbeda. Dia harus melarikan diri. Suara mendesing. Sosok Luan melesat dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia sangat cepat, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dengan mudah. Pancaran cahaya yang dikendalikan oleh astral bergerak seiring dengan gerakan Luan. Meskipun kecepatan pergerakan mereka lebih lambat dari kecepatan pergerakan Luan, itu cukup untuk mempertahankan situasi saat ini sebelum berkas cahaya menyatu. Luan terbang dengan kecepatan penuh, tetapi ketika berkas cahaya mulai bergerak, dia segera memutuskan bahwa tidak peduli seberapa bagus teknik gerakannya, tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari berkas cahaya tersebut. Dia hanya bisa memaksakan jalannya. Luan menarik lengan kanannya ke belakang, menyalurkan seluruh energi di tubuhnya menjadi satu pukulan, dan kemudian meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan. Cahaya keemasan meledak. Cahaya keemasan yang menakutkan bersinar, membentuk seberkas energi raksasa dengan diameter lebih dari seribu kaki saat ditembakkan ke arah berkas darah. Sepuluh berkas darah tersebar ke segala arah. Biasanya ada tiga berkas darah yang tumpang tindih di lokasi yang sama, tetapi lokasi serangan Luan hanya memiliki dua berkas darah yang tumpang tindih. Ledakan. Cahaya keemasan bertabrakan dengan pancaran darah. Meskipun berkas darah jauh lebih padat dan keras daripada berkas darah sebenarnya, kepadatan cahaya keemasan juga telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan tanpa peningkatan tekniknya, sepuluh berkas darah tidak sekuat cahaya keemasan di satu lokasi. Segera, dua berkas darah dihancurkan oleh pukulan Luan. Suara mendesing. Luan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, dia tidak meninggalkan jejak darah dan menyerang individu spirit race. Sebaliknya, dia menempel di dekat jejak darah dan menyerang individu spirit race. Anggota Sukuroh mengerutkan kening saat melihat ini. Jika dia masih tidak bisa memastikan bahwa anak ini ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Para astral telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Luan, dan kecakapan tempur jarak dekat Luan adalah salah satu aspek terpenting dari informasi ini. Tapi masalahnya adalah astral juga merupakan ras yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun mereka juga sangat kuat dalam pertarungan jarak jauh, serangan jarak jauh berarti membunuh musuh yang sama akan menghabiskan banyak energi. Itu tidak sepadan. Luan mengetahui satu atau dua hal tentang ini dari seni kebangkitan yang telah dia pelajari. Itu dibagi menjadi segel pembasmi kehidupan dan segel pembasmi kehidupan, keduanya merupakan teknik pertarungan jarak dekat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa spirit Rache menghargai pertarungan jarak dekat. Mengenai hal ini, Luan juga telah memikirkannya dan membuat penilaian yang akurat setelah mengetahui kebenarannya. Karena itu, individu spirit Rache tidak takut melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan pertarungan jarak dekat di dunia ini. Melihat Luan menerobos jejak darah dan menyerang ke arahnya, bahkan jika individu Rache ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak bisa membiarkan Luan menyerangnya dengan mudah. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya, segera memutuskan hubungan antara tangannya dan jejak darah. Segera, jejak darah yang terhubung ke ujung jarinya melonjak keluar, menyelimuti Luan seolah-olah itu adalah gelombang kematian. Luan melihat kekuatan yang tiba-tiba menyapu ke arahnya. Kekuatan ini kelihatannya sangat besar, namun kenyataannya tidak sulit untuk menghadapinya. Jika kekuatannya tidak menyusut ke dalam area tertutup, dia bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya. Meskipun teknik gerakan Luan sedikit menurun, kekuatan yang menyerangnya tidak terlalu halus. Luan percaya bahwa tubuhnya saat ini sudah cukup untuk menghindarinya. Suara mendesing. Luan tidak mengubah arahnya. Sebaliknya, dia menyerang lurus ke depan, terbang langsung ke sepuluh jalur darah. Bang! Bang! Luan menggunakan cahaya kemasan untuk menyerang bagian belakang jejak darah, meminjam kekuatan untuk mengubah arahnya. Setelah dengan cepat mengubah arah beberapa kali, Luan langsung keluar dari sepuluh jejak darah. Saat dia menyerang, mata Luan menyipit. Hati-hati! Teriak individu spirit Rache. Dia langsung muncul di depan Luan. Jelas sekali, ketika Luan menyerang ke depan, individu spirit Rache memilih untuk menyerang ke depan juga. Ini agar dia bisa menyerang Luan dalam pertarungan jarak dekat saat dia menyerang. Jarak keduanya kurang dari sepuluh kaki. Ini terlalu dekat untuk seseorang dengan kekuatan mereka. Tubuh Luan saat ini berada dalam keadaan inersia. Meskipun kelembamannya tidak terlalu kuat, hal itu tetap akan mempengaruhi Luan. Paling tidak, itu akan membatasi pergerakannya dan membuatnya mustahil untuk menghindari serangan langsung individu spirit Rache. Ini adalah pertama kalinya Luan melawan individu spirit Rache dalam pertarungan jarak dekat. Dia sangat serius. Dia tahu bahwa spirit Rache pasti ahli dalam pertarungan jarak dekat, tapi dia harus lebih berhati-hati terhadap kekuatan seperti Resurrection Destroyer. Seluruh tubuh individu Rasroh ditutupi oleh energi kematian, sehingga mustahil bagi Luan untuk menentukan apakah lawannya menggunakan teknik kematian atau tidak. Pemahaman Luan tentang teknik kematian sangat rendah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencegah lawannya mendaratkan satu pukulan pun padanya. Dia lebih suka menerima pukulan daripada telapak tangan. Sebagian besar pukulannya terdiri dari kekuatan ledakan murni, tetapi banyak teknik telapak tangan yang memiliki kemampuan khusus. Luan tidak akan mampu menghadapi telapak tangan individu Rasroh. Suara mendesing. 30 kaki. Mata Luan dalam saat dia mengamati dengan cermat setiap gerakan individu Rasroh. Ketika dia melihat tangan kanan individu Spirit Race mengepal, dia sedikit rileks. Kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat telah tiba. Dia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Sudah waktunya. Individu Spirit Race memukul dengan keras. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan pihak lain, tapi dia masih mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke bagian dalam lengan kanan lawannya, memblokirnya di bawah lengan lawannya. Dia harus berhati-hati dalam pertarungan pertamanya, kalau-kalau lawannya punya gerakan lain. Di saat yang sama, Luan mengulurkan tangan kanannya. Serangannya tidak ditujukan pada wajah atau dada lawannya, melainkan ke sisi tubuhnya. Ketika individu Spirit Race melihat ini, dia segera menggunakan lengan kirinya untuk memblokir. Namun, sisi tubuhnya sulit untuk dipertahankan. Bahkan jika dia menggunakan lengannya untuk memblokir, dia hanya akan menggunakan lengannya untuk memblokir serangan tersebut. Bang! Tinju Luan mendarat dengan keras di lengan kiri atas individu Spirit Race. Individu Spirit Race mengeluarkan erangan teredam, dan lengan kirinya langsung mati rasa dan perih. Namun, individu Spirit Race tidak dapat terpengaruh oleh tingkat rasa sakit ini. Dia mengangkat lutut kanannya, dan di saat yang sama, tangan kanannya yang berada di belakang kepala Luan berubah menjadi telapak tangan. Dia ingin meraih bagian belakang kepala Luan dan menggunakan lututnya untuk membanting keduanya dengan paksa. Rencananya sangat bagus. Sangat sulit untuk menyadari bahwa dia telah mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Akan sangat mudah untuk melawan-lawan normal, tapi itu tidak termasuk Luan. Bang! Saat individu Spirit Race hendak mengangkat lutut kirinya, kaki Luan menginjak betisnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia telah melihat gerakannya. Di saat yang sama, Luan memanfaatkan momentum tersebut untuk berbalik. Tangan kirinya meraih lengan bawah individu Spirit Race, dan dengan momentum tabrakan, dia melemparkan individu Spirit Race ke samping. Arah jatuhnya adalah arah pancaran darah. Ledakan! Individu Spirit Race terlalu dekat dengan pancaran darah. Dia berada kurang dari sepuluh kaki jauhnya, dan tidak mungkin dia bisa mengelak. Dia menghantam berkas darah dengan keras, menciptakan lubang di salah satu berkas darah. Dia hanya berhenti ketika dia menabrak berkas darah kedua. Luan tentu saja tidak bisa berhenti menyerang. Saat individu Spirit Race hendak bangun, dia sudah menyerbu masuk. Ekspresi individu Spirit Race sangat jelek. Bukan karena dia terluka, tapi karena dia dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Dia segera meraung marah dan menyerang Luan lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melancarkan dua pukulan berturut-turut. Kekuatan dan kecepatan kedua pukulannya sangat kuat. Luan tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menghindarinya dan pindah ke sisi individu Spirit Race. Ketika individu Spirit Race melihat ini, dia segera berbalik dan menendang paha Luan. Kecepatan tendangannya sangat cepat. Faktanya, itu tidak lebih lambat dari kecepatan pukulannya. Logikanya, bagian kaki manapun akan sangat tidak nyaman. Namun, Luan tidak memilih menggunakan ototnya. Sebaliknya, dia menggunakan tulangnya. Luan tidak takut sakit. Lebih penting lagi, dia memiliki keyakinan mutlak pada tulangnya. Ketika dia melihat tendangan individu Spirit Race datang ke arahnya, dia segera menyerang dengan kaki kirinya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu tidak masalah. Ketika individu Spirit Race melihat bahwa Luan telah memilih untuk menggunakan kakinya, dia sangat terkejut. Dia segera berpikir bahwa itu akan menyakitkan, tetapi luka dan rasa sakit yang dialami tulang Luan akan lebih parah daripada miliknya. Ia harus memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyerang dan berusaha menghabisi lawannya. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Bang! Kedua kaki mereka saling membentur. Tulang bertabrakan dengan tulang. Ah! Mata individu Spirit Race melebar. Mata merah darahnya tampak berubah. Dia mengertakan gigi dan seluruh tubuhnya mulai bergerak. Luan, sebaliknya, benar-benar tenang. 3032. Ketika seseorang terkena rasa sakit yang hebat, otot-ototnya akan menegang. Setelah ini terjadi, seluruh tubuh mereka akan menjadi sangat kaku. Meski memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan menjadi kikup dan sulit diubah. Apakah Luan tidak merasakan sakit? Tentu saja benar. Meskipun tulang Luan kuat, tetap saja terasa sakit. Namun, individu Spirit Race berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Bagi individu Spirit Race, itu seperti orang biasa yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang batang baja. Betis individu Spirit Race jelas retak, dan bahkan ada retakan. Dan semua ini adalah kesempatan Luan. Luan segera mengangkat tangan kirinya dan meninju wajah individu Spirit Race itu. Rasa sakit yang hebat akan memenuhi kesadaran seseorang, membuat proses berpikirnya menjadi lebih lambat. Selain itu, individu Spirit Race baru saja mulai menjerit kesakitan ketika pukulan itu tiba. Individu Spirit Race hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk bertahan. Nalurinya adalah menghindar ke belakang, dan pertahanannya adalah mengangkat tangan kanannya untuk memblokir. Tetapi ketika lengan kanan individu Spirit Race berhasil menahan pukulan Luan, tubuhnya bergetar. Sangat ringan. Sebuah tipuan. Karena rasa sakit yang luar biasa, seluruh tubuhnya menjadi tegang, dan karena dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu, tubuhnya lumpuh total. Ditambah dengan fakta bahwa dia menghindar ke belakang, dia benar-benar kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, tangan kanan Luan yang sebenarnya tiba. Ledakan. Tinju Luan mendarat dengan keras di hati individu Rasroh. Segera, mata individu Spirit Race melebar. Seolah dia tercekik, tubuhnya terbang mundur. Ledakan. Ledakan. Bahkan setelah menembus dua berkas darah, dia tidak berhenti. Dia telah keluar dari jangkauan pancaran darah dan terbang di udara. Mulut individu Spirit Race terbuka lebar, seolah-olah dia tercekik. Saat ini, dia seperti orang tenggelam yang berusaha mati-matian untuk bernapas. Wajahnya ungu, tetapi sulit untuk pulih. Pakaian di depan dadanya telah hilang sama sekali. Hatinya kacau balau. Kekuatan mengerikan telah menembus jantungnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Suara mendesing. Luan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, mengejar individu Spirit Race. Dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Faktanya, ini masih jauh dari selesai. Meski dia bisa kabur, dia tetap bisa menang. Luan tahu betul bahwa individu Rasroh ini belum menggunakan kekuatan aslinya, seperti kondisi jubah darah. Meskipun jubah darah dari Rasroh dan jubah darah yang mengolah batu bulan merah gunung darah mungkin memiliki performa yang berbeda, mereka pasti akan mampu mencapai kekuatan ledakan dan pertahanan yang serupa. Jika orang Spirit Race puli, dia akan berada dalam masalah besar. Suara mendesing. Luan mengejar dengan kecepatan penuh dan sekali lagi bergegas ke depan orang ini. Saat ini, para astral masih kesakitan, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan Luan. Namun, menghadapi lawan seperti itu, Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Ini adalah pertarungan sampai mati, dan dia tidak akan membiarkan dirinya mati. Bang! Dengan pukulan lainnya, Luan kembali mendaratkan pukulan keras ke jantung lawannya. Darah berceceran di mana-mana. Dua pukulan keras itu hampir membuat jantung lawannya meledak. Bang! Tinju Luan mendarat di rahang bawah pihak lain, membuat rahang bawah pihak lain terkilir dan patah. Anggota Sukuroh dipukul dari samping dan terpaksa berputar. Luan meninju lagi, langsung mengenai bagian belakang kepala lawannya. Dengan satu pukulan, lawannya tersingkir sepenuhnya. Jika itu adalah musuh biasa, Luan mungkin akan membuatnya tetap hidup untuk diinterogasi. Namun, Luan tidak berani membiarkan orang ini tetap hidup. Pihak lain memiliki energi spasial yang kuat dan lebih kuat dari siapapun di sekte tersebut. Menginterogasi orang ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Lebih baik membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Luan sekali lagi mengejar sosok terbang dari anggota Sukuroh. Pada saat ini, anggota Sukuroh tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah kehilangan kesadaran, itu berarti pertempuran telah usai dan dia berada di bawah kekuasaan orang lain. Setelah mengejar, Luan meninju lagi. Pukulan ini langsung mengenai jantung anggota Sukuroh. Ledakan. Retakan. Tiga pukulan berturut-turut, selain yang satu ini, mematahkan tulang anggota Sukuroh dan menusuk jantungnya, menghancurkannya bersama dengan jantungnya. Jantungnya hancur total, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Bahkan Sengoku tidak bisa menyelamatkan seseorang yang hatinya telah hancur berkeping-keping. Namun, Luan tidak berhenti bahkan setelah dia melayangkan pukulan itu. Dia tahu terlalu sedikit tentang Sukuroh, jadi dia tidak berani memastikan bahwa tidak ada kemungkinan lain. Karena itu, dia dengan cepat memutar anggota tubuh anggota Sukuroh itu dan berulang kali memukul kepalanya. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari langit dan berlangsung beberapa saat sebelum berhenti. Saat suara itu berhenti, suara Luan sudah mencapai reruntuhan di tanah. Mayat anggota Sukuroh berada tepat di depannya. Melihat mayat ini, Luan mengerutkan kening. Saat ini, dia juga terengah-engah. Tidak ada kegembiraan di matanya. Dia masih berada di bawah tekanan yang luar biasa. Luan bahkan tidak berani mengambil jenazah orang ini, takut akan ada mekanisme atau cara untuk berkomunikasi dengan Sukuroh. Dia meninggalkan mayat orang ini di sini, dan setelah dia menyebarkan energinya, Ruang kacau dengan cepat kembali ke dunia nyata. Energi emas di tubuhnya juga dengan cepat menghilang dan digantikan oleh energinya sendiri. Merasakan energinya kembali, meskipun itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, itu tetaplah energinya, dan Luan merasa sangat dekat dengannya. Dia tidak tahu dari mana energi emas itu berasal, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia segera mengaktifkan energi luar angkasanya dan menghilang dari dunia ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Di puncak gunung, Dewa Surga mengalihkan pandangannya dari selatan. Melihat hal ini, murid-muridnya mengetahui bahwa guru mereka telah selesai mengamati sesuatu. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang terjadi? Tidak ada, kata Dewa Surga. Suaranya sangat jernih, namun sepertinya mampu menembus semua aturan. Semua murid memandang guru mereka dengan bingung. Tuan mereka terlihat sangat tenang dan tidak menunjukkan emosi yang tidak terduga. Namun, Tuan mereka juga adalah orang yang tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Tapi jika itu bisa membuat Tuan mereka membuka matanya, itu pasti bukan masalah kecil. Faktanya, semua murid memikirkan satu orang, dan itu adalah Luan. Mereka tahu bahwa Dewa Surga sangat menghargai Luan. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, itu adalah fakta. Bagaimana pertempuran di garis depan? Dewa Surga bertanya, Tuan, ini masih stabil. Seorang murid segera berdiri dan berkata dengan hormat, sepertinya Dedkin tidak berniat melancarkan serangan besar-besaran. Hingga saat ini, mereka telah memanipulasi ras lain untuk menyerang dan melakukan hal-hal buruk dalam kegelapan. Itu benar, Dedkin bisa menggunakan energi kematian untuk mengendalikan kesadaran ras lain. Bahkan klan Hachiko pun harus berhati-hati, apalagi ras dan peradaban bintang lainnya. Pada titik ini, muridnya ragu-ragu, tetapi dia masih berkata, sekarang, ada banyak makhluk dari bintang lain yang meminta instruksi dari klan Hachiko, berharap agar Sengoku berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka mengatakan bahwa dengan Sengoku dapat membantu mengeluarkan energi kematian dalam tubuh mereka dan mencegah mereka tenggelam semakin dalam. Klan Hachiko sudah menolak, tapi mereka juga ingin meminta instruksi dari guru. Sengoku. Dewa Surga mendengar ini dan memikirkan kejadian di masa lalu. Saat Sengoku dibutuhkan, aku akan mengeluarkannya, kata Dewa Langit. Katakan pada klan Hachiko, tanpa perintahku, tolak semua orang luar. Tidak perlu menjelaskan alasannya. Iya, murid itu segera berkata. Melihat sosok murid yang pergi untuk menyampaikan pesan, mata Dewa Surga sedikit berubah, tetapi tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memperhatikan perubahan ini. Masalahnya di masa lalu, dia mengira itu adalah akhir, tetapi ternyata belum. Segalanya sekarang merupakan kelanjutan, dan perang dengan Rasroh bahkan belum dimulai secara resmi. Kali ini, dia secara pribadi akan mengakhiri segalanya. 3033 Di dalam pegunungan terpencil di delapan benua kuno, terdapat pegunungan tak berujung. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang duduk bersila di sebuah gua kosong, menyembuhkan dirinya sendiri. Orang ini tidak lain adalah Luan. Benar, Luan tidak langsung pulang. Ini mungkin sudah menjadi kebiasaannya. Setiap kali dia terluka saat berkultivasi atau menjalankan misi, dia tidak akan langsung pulang. Sebaliknya, ia akan menyembuhkan dirinya sendiri sebelum pulang, agar tidak membuat ketujuh wanita itu khawatir. Bahkan jika ketujuh wanita itu tahu bahwa dia terluka, itu masih lebih baik daripada melihatnya berlumuran darah dan luka. Faktanya, ketika dia melarikan diri dari naga dan pergi ke dataran, dia harus menyembuhkan dirinya sendiri sebelum pulang. Untungnya, dia memiliki kebiasaan ini, jadi tempat pihak lain mengejarnya adalah dataran, bukan markas besar Ice Fire Union. Luan sangat ketakutan setelah memikirkannya. Jika dia benar-benar langsung pulang dan pihak lain mengejarnya ke markas Ice Fire Union, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya dua orang di keluarganya yang merupakan guru surgawi tingkat sembilan. Yang lain pasti akan terbunuh dalam pertempuran, dan dia tidak bisa melindungi mereka. Jika kekuatan emas tidak muncul secara tiba-tiba, semua orang akan mati. Memikirkannya saja membuat Luan merasa kedinginan, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Karena itu, meskipun dia sedang menyembuhkan dirinya sendiri, dia masih menyebarkan sejumlah energi luar angkasa ke pegunungan di sekitarnya, menggunakan kemampuan persepsi luar angkasanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya. Selama proses penyembuhan, dia pertama kali merasa takut. Ketika Luan berulang kali menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia langsung memikirkan kekuatan emas dalam pertempuran itu. Apa sebenarnya kekuatan ini? Kekuatan yang sangat kuat, dan itu berasal dari tubuhnya, seolah-olah itu adalah kekuatannya sendiri. Namun, Luan sangat yakin bahwa itu bukanlah kekuatannya. Mungkinkah ada rahasia di tubuhnya yang bahkan dia tidak mengetahuinya? Setelah berpikir berulang kali, Luan menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Selain garis keturunan, kemungkinan terbesar ada di sini. Di dadanya, ada garis emas di depan jantungnya. Garis emas ini sangat kuat. Di masa lalu, Luan menderita begitu banyak luka, tapi tidak pernah rusak. Bahkan Yin Lin telah mencoba menyerang benang emas ini, tetapi dia gagal. Luan tidak tahu kekuatan macam apa yang terkandung dalam benang emas ini. Setidaknya ada satu kesamaan yang jelas antara kekuatan emas dan garis emas di dadanya, dan Luan percaya bahwa ini kemungkinan besar bukan suatu kebetulan. Di saat yang sama, Luan tidak bodoh. Dia tahu bahwa mantan Kaisar Megalosaurus adalah Megalosaurus emas. Terlebih lagi, ketika dia bertarung melawan Master Sekte dari Sekte Apikarma, Juinyan, dia pernah melepaskan kekuatan emas yang menakutkan ketika dia menjadi Master Surgawi tingkat 8, membentuk Megalosaurus emas. Mungkinkah, benang emas ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar Megalosaurus? Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Bagaimana ini bisa berhubungan dengan naga? Benang emas ini sudah ada sejak dia masih muda. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tuannya? Luan memikirkan pertanyaan ini sambil menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk memverifikasi jawabannya. Dia harus menemukan tuannya atau membuka benang emas untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, dia juga tidak bisa melakukan keduanya. Majikannya sudah lama pergi, Luan tidak bisa membuka benang emasnya, dan dia tidak ingin membukanya. Kalau tidak, jika hal itu mempengaruhi tubuhnya, rasa ingin tahu akan benar-benar membunuh kucing itu. Setelah mengesampingkan pemikiran ini, alis Luan berkerut. Bahkan dengan mata terpejam, terlihat jelas bahwa suasana hatinya menjadi suram. Memang benar demikian, karena Luan memikirkan apa yang dikatakan oleh orang dari Rasroh. Tidak berbakti dan tidak setia, menganggap pencuri sebagai ayahnya. Luan berdiri kokoh di sisi Fuyu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah, tapi di saat yang sama, dia juga punya pemikirannya sendiri. Ibunya adalah orang dari Rasroh, dan dia adalah musuh dari Rasroh, dan dia bahkan telah membunuh salah satu dari mereka. Suasana hati Luan sangat berat. Bahkan dia tidak tahu apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Jika Roh ibunya masih di surga, apakah dia akan membiarkan dia melakukan ini? Atau, apakah dia sudah sangat tidak puas dan marah padanya? Luan mengerutkan alisnya. Meskipun dia bukan orang baik, intinya dia tidak ingin menjadi orang jahat. Tidak berbakti dan tidak setia, menganggap pencuri sebagai seorang ayah, terlalu berat baginya. Itu sangat berat sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Benar atau salah, itu sangat penting bagi Luan. Meskipun dia tidak perlu mempertimbangkan apakah itu benar atau salah, dia tetap ingin mengetahuinya. Setelah sekian lama, sebagian besar luka Luan telah sembuh. Dia mencoba menekan suasana hatinya yang berat. Dia tidak bisa membawa suasana hati ini kepada keluarganya, yang akan membuat mereka mengkhawatirkannya. Dia tidak langsung pulang. Dia tahu keluarganya akan khawatir jika terjadi sesuatu. Karena lukanya hampir sembuh, dia tidak perlu menunda lagi. Lebih baik pulang. Maka, Luan berdiri. Dia mencoba yang terbaik untuk memeriksa area itu sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia menghilang dari gua. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas besar persatuan sekte, delapan benua kuno. Sejak pagi ini, semua master sekte dan master sekte dari 28 sekte telah berkumpul di sini. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk rapat. Persatuan APS telah mengirim orang untuk mengumpulkan mereka di sini. Persatuan APS tiba-tiba mengumpulkan mereka. Pasti ada situasi khusus. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa orang dari persatuan APS bukanlah Luan, bukan Pulau Liu Yi, juga bukan Yao Yao atau si cantik Yang. Itu adalah Yang Mu. Dia hanya datang untuk memberitahu mereka tentang sebuah pesan. Dia ingin mereka menunggu di sini untuk menyembuhkan guru surgawi tingkat 9 yang terluka parah. Setelah mendengar kata-kata Yang Mu, tubuh semua orang bergetar. Mereka menyadari bahwa mereka akan menyelamatkan mereka. Ketua sekte bumi, Huang Ding, dengan cepat bertanya, apakah ketua persatuan Lu akan menyelamatkan mereka? Bagaimana? Kapan mereka bisa diselamatkan? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Yang Mu tidak menjawab semuanya. Dia hanya berkata, sekitar tengah hari-hari ini, adapun cara menyelamatkan mereka, Anda tidak perlu khawatir. Setelah berbicara, Yang Mu tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Kenyataannya, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan orang-orang ini. Jika bukan karena orang-orang ini keras kepala, mereka tidak akan membuat kekacauan dan membahayakan suaminya. Yang Mu bahkan tidak ingin melihat mereka. Setelah Yang Mu pergi, berbagai Master Sekte dan Master Sekte tidak pergi. Mereka semua tinggal di sini dan menunggu. Saat itu baru tengah hari. Meski masih ada lebih dari dua jam, mereka harus menunggu dimanapun mereka berada. Apalagi setelah menerima kabar tersebut, bagaimana mereka bisa terus bertahan di Sekte mereka sendiri. Beberapa Master Sekte dan Master Sekte duduk dan berdiskusi satu sama lain. Ada juga banyak orang yang mondar-mandir, merasa sangat cemas di dalam hati. Kali ini, semua orang benar-benar mengingat kembali personel intelijennya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia luar. Menjelang tengah hari, hati semua orang menjadi semakin gugup dan berat. Waktu sepertinya berjalan semakin lambat, menguji kesabaran semua orang. Akhirnya, tiba-tiba, susunan teleportasi terbuka di sisi aula. Aura tingkat sembilan datang dari dalam, menyebabkan semua Master Sekte dan Master Sekte segera berdiri dan berbalik untuk melihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, Master Surgawi tingkat sembilan terbang keluar dari susunan teleportasi. Bahkan ada orang yang saling mendukung dan bergegas keluar di saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, total empat belas Master Surgawi tingkat sembilan muncul dari susunan teleportasi. Namun, semuanya terluka parah. Beberapa di antaranya bahkan jatuh ke tanah. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Seseorang segera berteriak. Tidak hanya Master Sekte dan Master Sekte yang datang dari masing-masing Sekte, semua Master Surgawi tingkat sembilan yang pandai dalam penyembuhan telah datang. Empat belas guru Surgawi tingkat sembilan jumlahnya banyak, setengahnya. Namun, setelah separuh dari mereka muncul, susunan teleportasi segera ditutup, dan tidak ada yang muncul lagi. Dengan kata lain, masih ada setengah dari Sekte yang tidak memiliki guru Surgawi tingkat sembilan. Mereka buru-buru bertanya kepada guru Surgawi tingkat sembilan yang telah kembali, di mana separuh lainnya. Di mana mereka? Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka? Adegan itu menjadi sangat bising untuk sesaat. Orang-orang yang terluka para ini ingin menjelaskan, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya dengan jelas untuk sesaat. Di tengah kekacauan, susunan teleportasi lain dengan cepat menyala. Segera, semua orang melihat susunan teleportasi lagi, terutama orang-orang dari separuh Sekte lainnya. Dan ketika mereka melihat guru Surgawi tingkat sembilan mereka muncul dari susunan teleportasi, mereka sangat gembira. Mereka kembali. Semua 28 guru Surgawi tingkat sembilan telah kembali. Semua Master Sekte dan Master Sekte sangat gembira. Namun, apapun yang terjadi, menyelamatkan orang adalah prioritasnya, terutama mereka yang terluka parah hingga nyawanya berada di ujung tanduk. Mereka harus segera merawat mereka jika bisa diselamatkan. Masih ada risiko besar bagi hidup mereka. Tetapi meskipun mereka gugup, orang-orang dari Sekte ini masih dalam keadaan sangat gembira. Di sisi lain, Ice Fire Alliance berada dalam kondisi yang sangat tertekan. 3034 8 Benua Kuno, Markas Besar Persatuan APS Tentu saja, seseorang dari Ice Fire Union sedang menunggu berita di Markas Besar Aliansi Sekte. Ketika dia melihat bahwa 28 guru Surgawi tingkat sembilan semuanya telah kembali, dia segera kembali ke Persatuan APS untuk melapor. Saat ini, ketujuh wanita itu sedang duduk di lantai atas pavilion pusat. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka langsung menjadi gugup. Jelas sekali, kesepakatan itu sukses. Tidak lama setelah suaminya pergi, ke-28 orang itu berhasil kembali. Ini berarti bahwa kesepakatan itu diselesaikan tanpa perlawanan. Ini juga berarti bahwa suami mereka pasti berada di tangan para naga. Kini, mereka harus melihat apakah suami mereka dapat melarikan diri. Kesepakatannya sangat lancar. Apakah klan kematian tidak muncul? Liu Yi mengerutkan kening sambil menunggu. Hatinya gelisah. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap nafas yang keluar merupakan siksaan yang tiada taraf bagi ketujuh wanita tersebut. Ketujuh wanita itu mengalami depresi. Seluruh Markas Besar Persatuan Pemadam S juga sama. Semua orang di kantor pusat dapat dipercaya. Mereka semua tahu mengapa ketua persatuan mereka pergi. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa Luan memiliki kemampuan spasial yang kuat. Karena itu, mereka bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan ketua persatuan mereka. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Union Master mereka akan melarikan diri. Mereka benar-benar mengira ketua persatuan mereka telah menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa 28 orang itu. Dengan sangat cepat, wajah ketujuh wanita itu menjadi sangat pucat, tanpa warna apapun. Ketujuh wanita itu terdiam. Tidak ada yang mau membuka mulut. Bahkan Liu Yi tidak mengatakan apapun untuk meredakan suasana saat ini. Dialah yang mengusulkan rencana tersebut. Dialah yang mengatur operasinya. Jika suaminya tidak kembali, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua tanggung jawab ada pada dirinya. Waktu sangat sulit untuk dilewati. Persis seperti ini, setengah jam berlalu. Tepat ketika wajah ketujuh wanita itu tidak hanya pucat tapi juga kesakitan, tiba-tiba sesosok muncul di tengah ruangan. Tubuh halus ketujuh wanita itu bergetar. Mereka segera mengangkat kepala untuk melihat. Siapa lagi selain Luan yang muncul entah dari mana. Perasaan ketujuh wanita itu sungguh tak terlukiskan. Mereka langsung gembira. Dalam sekejap, mereka melepaskan segala tekanan dan beban. Mereka segera berdiri dan segera pergi ke Luan. Mereka datang ke sisi Luan. Suami. Suami. Ketujuh wanita itu membuka mulut. Suara indah mereka masih menunjukkan kegelisahan. Apalagi saat mereka merasakan aura dan kondisi Luan. Mereka buru-buru bertanya, Suamiku, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, Tidak ada yang serius. Luan memandang ketujuh wanita itu, dan matanya akhirnya tertuju pada Liu Yi, yang memiliki ekspresi terburuk. Dia melangkah maju dan dengan lembut memeluknya, berkata dengan lembut, Jangan khawatir, aku kembali, bukan. Liu Yi memeluk Luan dengan erat. Kepalanya terkubur di dada Luan. Mata indahnya terpejam agar air matanya tidak mengalir. Luan dengan lembut membelai punggung Liu Yi. Liu Yi tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap terlalu intim, jadi dia segera meninggalkan pelukan Luan. Luan duduk, dan ketujuh wanita itu mengikutinya. Bagaimana suamiku pergi? Si cantik yang membuka mulutnya dan bertanya dengan suara dingin. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi sangat serius saat dia berkata, apa yang saya temui sangat berbeda dari rencana. Ketika ketujuh wanita itu mendengar ini, hati mereka bergetar. Kemudian, Luan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi selama operasi ini. Dia tidak bisa mengatakan berapa banyak luka yang dideritanya, tapi dia harus menggambarkan musuhnya secara akurat. Jika tidak, dia akan menipu ketujuh wanita tersebut, terutama Liu Yi, yang akan salah menilai musuh. Dari awal kesepakatan dan memasuki kendali ras naga, hingga ledakan tiba-tiba di tanah dan munculnya formasi mantra kematian yang menakutkan, lebih dari seratus monster peringkat sembilan menjadi gila, dan bahkan sebagian dari ras naga terpengaruh. Setelah pertempuran, dia menggunakan kata-katanya untuk membuat naga melepaskannya, tapi dia ditangkap oleh mayat hidup. Ketika ketujuh wanita itu mendengar bahwa Luan ditangkap oleh mayat hidup, tubuh halus mereka bergetar. Mereka semua menatap dengan tidak percaya, dan wajah mereka langsung pucat. Pantas saja suamiku terluka. Luan tidak menyembunyikan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah memberitahu mereka kata-kata yang ditegur pihak lain, dia melanjutkan, perbedaan kekuatan antara aku dan dia terlalu besar. Tidak ada kemungkinan untuk bertarung. Saya akan mati, tetapi tiba-tiba kekuatan emas yang kuat mengalir ke tubuh dan lautan kesadaran saya, memungkinkan saya untuk melihat gerakan pihak lain dan mendapatkan kekuatan untuk melawannya. Setelah mendapatkan kekuatan, saya mampu bertarung dengan pihak lain dan akhirnya berhasil membunuhnya. Setelah ketujuh wanita itu mendengar ini, mereka tercengang. Pertama, mereka khawatir, sangat khawatir. Mereka menyaksikan suami mereka kembali. Jika mereka tidak mendengar ini, bahkan jika mereka berspekulasi, mereka hanya akan berpikir bahwa dia telah menghadapi pertempuran. Mereka tidak pernah mengira itu akan sangat berbahaya, bahkan sampai mati. Jika bukan karena kekuatan khusus dalam tubuhnya, suami mereka akan benar-benar mati. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi pemandangan ini, menghadapi mayat. Mungkin mereka juga akan mati. Bahkan jika mereka mendengar suami mereka mengatakannya dengan begitu tenang dan tidak menjelaskan detail pertempuran apapun, mereka masih merasa merinding dan sangat ketakutan. Dan ketika mereka berusaha keras menerima kenyataan dan memikirkan musuh, mereka tetap merasa sangat bermartabat. Musuh juga bisa berteleportasi. Meski mengejutkan, hal ini bukannya tidak dapat diterima. Lagipula, Nyonya pernah berkata bahwa mayat hidup dilahirkan dengan bakat untuk mengembangkan kemampuan spasial. Tapi masalahnya adalah bagaimana pihak lain bisa mengejar suaminya. Kita harus tahu bahwa teleportasi spasial tidak akan meninggalkan jejak apapun seperti teleportasi. Saya benar-benar memikirkan bagaimana pihak lain bisa mengejar ketinggalan. Luan membuka mulutnya dan berkata lagi, saya berteleportasi di ruang yang kacau, bukan di ruang stabil, jadi saya harus melepaskan kekuatan ketiadaan untuk menstabilkan ruang di sekitarnya. Dengan kata lain, kekuatan ketiadaan yang saya keluarkan adalah ruang stabil itu sendiri, dan juga memiliki koordinat stabil dari ruang tersebut. Saat saya pergi, koordinatnya tidak akan langsung hilang, dan akan bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Jika musuh memiliki kemampuan untuk menangkap atau bahkan mengendalikan kekuatan ruang ini, mereka akan dapat menggunakan persepsi spasial mereka untuk mengetahui koordinat spesifik saya dan mengejarnya. Luan berkata dengan serius, namun, pihak lain mengambil tiga napas penuh untuk mengejar ketinggalan. Kekuatanku tidak bisa bertahan begitu lama, yang berarti pihak lain masih mengambil tiga napas setelah melihat koordinatnya. Sangat mungkin bahwa pihak lain tidak bisa berteleportasi di ruang kacau seperti yang saya bisa dan harus pergi ke ruang stabil untuk melakukannya. Setelah mendengar analisis Luan, ketujuh wanita itu mengangguk, terutama Liu Yi, yang memperhatikan hal ini. Faktanya, mereka tidak tahu apakah penilaian Luan akurat atau tidak, karena dari segi kekuatan, terutama jika menyangkut penghakiman mayat hidup dan kekuatan ruang, tidak ada yang bisa memiliki kemampuan Luan, jadi mereka hanya memilikinya. Untuk mengingatnya, operasi ini terlalu berbahaya. Suamiku, kamu baru saja lolos dari nyawamu. Liu Yi berkata, sekalipun suaminya berada tepat di depannya, dia masih sangat gugup dan takut. Dia berkata, saya tidak menyangka bahwa beberapa undet dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu dan memiliki kekuatan spasial sebesar itu. Tampaknya kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak di masa depan. Jika tidak, jika musuh menangkap susunan teleportasi, kemungkinan besar kita akan kehilangan segalanya. Luan mengangguk setuju. Setelah berbicara tentang kekuatan dan pertarungan, ketujuh wanita itu memandang Luan karena mereka tahu bahwa suami mereka pasti sangat memperhatikan satu hal. Penghinaan para undet terhadap suami mereka. Luan tidak menyembunyikan apapun tentang teguran mayat hidup dan pada dasarnya mengatakannya dengan sangat rincin. Oleh karena itu, ketujuh wanita tersebut pun memahami bahwa suaminya telah memperhatikan perkataan orang tersebut, menandakan bahwa dia sangat menghargainya di dalam hatinya, dan dampaknya pasti tidak sedikit. Siapapun yang membawa nama tidak setia, tidak berbakti, dan menganggap pencuri sebagai ayahnya akan sulit untuk menanggungnya, apalagi suaminya yang merupakan orang yang sentimental. Saranku, suamiku, jangan memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, sekarang, suamiku belum berpartisipasi dalam perang dan masih dalam tahap pengembangan diri. Kamu belum benar-benar berdiri di sisi yang berlawanan dari pihak manapun. Dalam hal ini, undet mengirim seseorang untuk membunuhmu. Suami tentu punya alasan untuk membela diri, dan wajar jika membunuh pihak lain. Belum terlambat untuk memikirkan hal seperti ini ketika suami benar-benar terlibat dalam perang. Luan mendengar ini dan memandang Liu Yi, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangguk dengan serius. Yang paling penting sekarang adalah pergi ke markas besar aliansi. Liu Yi berkata, kami telah menghabiskan begitu banyak upaya dan melewati begitu banyak bahaya. Kami harus memberitahu markas besar aliansi tentang hal ini, terutama ketika mereka sedang merayakannya. Dengan begitu, efeknya akan menjadi yang terbaik, dan kami akan melakukannya. mendapat manfaat paling banyak. Luan terkejut saat mendengar ini dan bertanya, sekarang. Itu benar. Liu Yi tersenyum dan berkata, sekarang, saya dan suami akan pergi. 3035. 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Sekte. 28 Guru Surgawi Tingkat 9 masih dirawat. Meski sebagian besar dari mereka terluka parah, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Hanya masalah waktu sebelum mereka sembuh total. Namun, hampir 10 di antaranya terluka parah. Bahkan jika mereka dirawat sekarang, nyawa mereka akan dalam bahaya. Ada kemungkinan mereka tidak akan bisa pulih meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, lebih baik kembali daripada tidak. Selama waktu ini, beberapa orang yang terluka parah namun masih sadar menjelaskan secara detail apa yang mereka alami, termasuk bagaimana mereka diserang di laut 7 hari yang lalu dan bagaimana mereka dipenjara secara terpisah oleh para naga. Tentu saja, mereka juga menjelaskan bagaimana Luan membuat kesepakatan dengan para naga sebagai imbalannya. Mendengar bahwa Luan benar-benar telah ditangkap oleh para naga, semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir berada dalam suasana hati yang berat. Luan benar-benar menggunakan nyawanya sendiri untuk ditukar dengan nyawa orang lain. Hal ini membuat semua orang yang hadir tidak dapat mengangkat kepala. Liu Yilah yang secara pribadi memperingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan. Liu Yilah yang mengatakan dia tidak akan ikut campur. Namun, pada akhirnya, tetaplah Luan yang mengambil tindakan. Sepertinya mereka seperti anak nakal cuek yang hanya tahu cara menimbulkan masalah. Pada akhirnya, Ice Fire Union harus mengambil tindakan. Kali ini, Luan telah menyelamatkan 28 orang. Setiap sekte telah menerima kebaikan Luan. Di masa depan, tidak ada sekte yang bisa mengatakan apapun di depan Ice Fire Union. Lebih penting lagi, bagaimana jika Luan benar-benar tidak bisa kembali. Bagaimana jika para naga langsung membunuhnya. Hati setiap orang sangat berat. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, itu berarti umat manusia akan kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Dari operasi ini, aliansi sekte mengetahui bahwa mustahil bagi mereka untuk bergantung pada aliansi sekte. Mereka akan ditangkap jika keluar mencari sumber daya. Terlebih lagi, Warski, yang sangat mengenal sekte tersebut, bersekongkol dengan para naga. Hari-hari sekte hanya akan menjadi semakin sulit, dan kekuatan mereka hanya akan menjadi semakin lemah. Sebagai ganti 28 orang, mereka selamanya akan kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Hal ini membuat semua orang sangat tertekan. Jika buku sejarah diwariskan, siapa yang tahu bagaimana generasi mendatang akan menilainya sekarang. Saat suasana di aula semakin tertekan, pengobatan masih terus berjalan. Pada saat ini, susunan teleportasi biru tiba-tiba menyala di sampingnya. Jika itu adalah susunan teleportasi biasa, itu akan baik-baik saja. Yang lebih penting adalah lokasi susunan teleportasi ini. Hampir semua orang yang hadir yang terbangun langsung menoleh untuk melihat. Arahnya tepat di belakang kursi Liga Es dan Api. Semua orang segera menatap portal teleportasi, dan bahkan penyembuhan di tangan mereka pun terhenti. Dan ketika mereka melihat Lu'an keluar dari dalam, mereka semua gemetar hebat. Lu'an. Itu benar-benar Lu'an. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, mata mereka membelalak tak percaya. Baik itu guru surgawi yang sedang dirawat atau guru surgawi yang terluka parah yang telah diselamatkan, mereka segera berdiri dan melihat ke arah itu. Lu'an dan Liu Yi keluar dari susunan teleportasi dan berdiri di depan semua orang. Semua orang memandang Lu'an dengan kaget. Mereka segera merasakan aura Lu'an jelas tidak stabil. Dia jelas terluka. Benar sekali, ini sengaja dilakukan oleh Liu Yi. Dia tidak ingin Lu'an datang setelah perawatan. Dia ingin dia datang dengan luka-lukanya. Namun, cedera ini tidak bisa mewakili bahaya yang dihadapi Lu'an dalam operasi ini. Terlebih lagi, bahaya sebenarnya tidak dapat diberitahukan kepada orang-orang ini. Meski begitu, kedatangan Lu'an terlalu mengejutkan orang-orang ini. Beberapa saat yang lalu, mereka masih sedih karena ketidakmampuan dan masalah mereka sendiri. Tetapi sekarang Lu'an tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka benar-benar tercengang. Mereka berdua berjalan menuju tengah aula, tempat orang-orang sibuk berobat. Ketika mereka sudah dekat, Lu'an membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabar semuanya? Apakah lukamu serius? Mendengar kata-kata Lu'an, semua orang yang hadir terkejut dan sadar kembali. Semua orang menarik nafas dalam-dalam, terutama mereka yang terluka parah. Mereka membungku kepada Lu'an dan berkata dengan tulus, Terima kasih, pemimpin aliansi Lu, karena telah menyelamatkan hidup kami. Meskipun mereka mengatakan ini di depan para naga, itu terlalu terburu-buru, dan satu kalimat saja tidak cukup. Mereka sangat bersyukur Lu'an datang menyelamatkan mereka. Semua orang ingin hidup, belum lagi mereka yang telah sampai pada langkah ini. Mereka memahami bahwa segala sesuatunya tidak mudah didapat, dan mereka ingin menghargai dan terus hidup. Kamu tidak harus seperti ini. Lu'an segera berkata, cepat, bangunlah. Mendengar ini, semua orang berdiri tegak. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, bagaimana pemimpin aliansi Lu bisa melarikan diri. Benar sekali, ini adalah sesuatu yang membuat semua orang terkejut dan terkejut. Bagaimana Lu'an bisa lolos dari kendali lebih dari seratus Megalosaurus dan delapan Raja Naga. Belum lagi Lu'an, bahkan Wang Yang Cheng pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja, saya punya cara saya sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan terburu-buru melakukan operasi ini. Lu'an memandang semua orang dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, tetapi sekarang para naga terluka parah, kemungkinan besar mereka akan menjadi sangat gila. Saya menyarankan agar tidak ada yang keluar. Kalau tidak, begitu para naga menemukan kelemahannya, mereka pasti akan membunuh semua orang. Kami tanpa mempedulikan biayanya. Pada saat itu, meskipun aku ingin melakukan sesuatu, mustahil bagiku untuk berhasil. Itu benar. Liu Yi membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, kamu dapat memahami bahwa sekarang naga dan manusia memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Manusia dan naga hanya bisa bertarung sampai mati. Kecuali jika Anda ingin melawan naga, sebaiknya Anda bersembunyi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lagi. Terutama, jangan lupakan rasa sakit setelah bekas luka Anda sembuh. Berbeda dari nada suara Luan, nada suara Liu Yi sangat keras dan dingin. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini. Luan memandang Liu Yi. Tentu saja, ini adalah niat Liu Yi, dan dia tidak akan mencoba membujuknya. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang mengangguk. Di antara mereka, banyak Master Sekte dan Master Sekte berkata, Master Aliansi Liu, jangan khawatir. Kami tidak mendengarkan saran Anda terakhir kali. Kali ini, kami pasti tidak akan bertindak sendiri. Liu Yi sedikit mengangguk. Dia tahu betul bahwa sikap yang baik tidak akan membuat orang merasa takut atau hormat. Sebaliknya, orang yang dingin akan membuat orang merasa lebih hormat. Bagus sekali bahwa berbagai Sekte ditutup sepenuhnya kali ini. Amati siapa yang terburu-buru keluar. Kemungkinan besar itu adalah mata-mata yang berhubungan dengan naga atau Warski. Liu Yi melanjutkan, cobalah untuk menghilangkan mata-mata musuh sebanyak mungkin. Siapapun yang mencurigakan harus ditahan dan diselidiki. Jangan biarkan mereka bertindak sesuka mereka. Oke, Master Sekte dan Master Sekte mengangguk lagi. Penyelamatan Luan kali ini merupakan bantuan besar bagi semua Sekte. Masalah kecil ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Sekte. Memang lebih aman untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Liu Yi memberikan beberapa instruksi lagi dan hendak pergi. Jika dia berbicara terlalu banyak dan tinggal terlalu lama, itu akan berdampak lebih besar pada mentalitas orang-orang tersebut. Namun, sebelum dia pergi, Luan berinisiatif mencari Litang. Litang terkejut saat melihat Luan tiba, dan dia senang tanpa alasan. Sekte Master Li. Di depan orang luar, Luan tentu saja harus menggunakan alamat resmi. Dia berkata, jangan pergi ke dataran itu. Formasi teleportasi telah menghilang. Pergilah ke tempat lain di masa depan. Suara Luan tidak keras atau lembut, tapi dia menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti sekeliling sehingga orang-orang di luar tidak dapat mendengarnya. Mereka hanya bisa melihat mereka berdua berbicara. Litang terkejut saat mendengar kata-kata Luan. Meski dia tidak tahu kenapa dia tidak bisa pergi, dia langsung mengangguk setuju. Alasan dia tidak bisa pergi adalah karena pertarungan dengan spirit Rache di sana. Pada saat itu, Luan secara tidak sadar telah melarikan diri dari para naga dan pergi ke dataran tempat mereka berdua berkultivasi. Kapan pelajaran selanjutnya dimulai? Litang bertanya dengan lembut. Belum tentu, kata Luan serius. Saya harus menyembuhkan luka saya. Saya belum memutuskan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jika tidak ada hal khusus yang bisa dilakukan, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Sekte Guru Li. Tunggu saja kabarku. Litang sedikit kecewa. Lagi pula, terlalu sulit untuk menunggu kabar Luan. Namun, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke. Setelah memberikan instruksinya, Luan dan istrinya meninggalkan markas besar aliansi bersama-sama. Semua orang menyaksikan mereka berdua memasuki formasi teleportasi dan saling memandang. Baru saja, mereka berdua meminta semua orang untuk tidak keluar dan menyelidiki mata-mata itu secara menyeluruh. Mereka tidak meminta imbalan apapun dari siapapun. Banyak orang mengira aliansi APS akan menggunakan bantuan ini untuk membuat aliansi Sekte melakukan sesuatu. Paling tidak, mereka akan meminta sumber daya yang langka dari masing-masing Sekte. Banyak orang bahkan mengira bahwa Ice Fire Alliance akan meminta untuk menjadi pemimpin aliansi. Namun, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini, seolah-olah mereka tidak tertarik sama sekali. Perasaan ini membuat mereka merasa bahwa aliansi Sekte benar-benar merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan di mata Liga Es dan APS, atau dengan kata lain, di mata klan Lu. 3036. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Persatuan APS. Masalah ini masih jauh dari selesai. Liu Yi segera mengirim orang ke Persatuan Hidup dan Mati untuk menyelidiki urusan binatang buas eksotik, tetapi dia secara khusus menekankan bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Liu Yi harus mengetahui hasil pertempuran naga, jumlah korban, dan apakah delapan raja naga baik-baik saja. Dia juga perlu mengetahui situasi lebih dari seratus binatang eksotis yang hadir. Untuk ras ini, kematian binatang eksotis peringkat sembilan merupakan pukulan fatal. Setelah kematian, mereka akan diturunkan ke ras kelas tiga. Ada juga 2000 binatang eksotis peringkat delapan yang hadir. Ini adalah kekuatan dahsyat dari berbagai binatang eksotik. 2000 binatang eksotis peringkat delapan ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ini berarti bahwa semua binatang eksotik yang ada, tidak peduli apakah mereka kelas atas, kelas satu, atau kelas dua, akan menghadapi situasi di mana ahli mereka akan disingkirkan. Ini akan berdampak besar pada seluruh dunia binatang eksotik. Ini berarti yang terbaik adalah tidak menonton pertunjukan tersebut. Liu Yi benar-benar tidak menyangka hal itu akan menimbulkan konsekuensi sebesar itu. 2000 binatang eksotik peringkat delapan dan begitu banyak binatang eksotik peringkat sembilan, nilainya pasti jauh lebih besar daripada 28 guru surgawi tingkat sembilan. Bahkan jika guru surgawi ini adalah manusia, demi perang normal, ketika Liu Yi mengetahui hasilnya sebelumnya, dia pasti akan ragu. Dia bahkan mungkin tidak membiarkan Luan muncul. Periode berikutnya akan menjadi periode paling berbahaya. Aliansi sekte tidak hanya harus berhati-hati, persatuan APS juga harus lebih berhati-hati. Tidak ada yang harus terjadi. Entah itu naga atau dunia binatang eksotis, mereka pasti memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam terhadap manusia karena masalah ini. Kali ini, tidak peduli apa yang terjadi dengan aliansi sekte, Liu Yi pasti tidak akan ikut campur. Luan dan ketujuh gadis itu mendiskusikan hal-hal berikut. Karena mereka harus mempersiapkannya secara konservatif, banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Terlebih lagi, Luan sangat khawatir Deadkin akan menggunakan metode khusus untuk menemukan Ice Fire Union menggunakan kemampuan spasial. Apalagi setelah melihat kemampuan spasial Deadkin yang kuat, dia tidak berani pergi ke dunia bawah tanah untuk menyelamatkan orang. Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah menghapus semua susunan teleportasi di seluruh Ice Fire Union, baik di dalam atau di luar markas. Jika tidak, Luan tidak akan merasa nyaman. Bahkan setelah memindahkannya, Luan masih harus tinggal di markas Ice Fire Union selama beberapa waktu untuk mengamati dan menjaga. Dia tidak berani pergi. Periode ketika Luan memutuskan untuk tinggal dan melindunginya adalah waktu terbaik bagi Liu Yi untuk menerobos. Saat ini, Liu Yi bisa mengasingkan diri kapan saja. Namun, di sini tidak aman. Bahkan Pulau Harimau Surgawi mungkin tidak aman. Naga gila bisa melakukan apa saja. Jika dia ingin menerobos, tempat teraman adalah puncak merangkul surga. Benar sekali, puncak merangkul surga masih merupakan tempat yang sangat aman. Saat itu, Yao berhasil menerobos ke sana. Bahkan di antara anggota keluarganya, hanya Yao yang pergi ke sana, jadi sangat aman. Meskipun puncak merangkul langit mempunyai angin kencang, semuanya akan baik-baik saja asalkan ada perlindungan. Jika Yao bisa menemani Liu Yi dalam terobosannya, itu pasti menjamin tidak ada yang salah. Setelah beberapa diskusi, semua orang sepakat bahwa akan lebih baik bagi Liu Yi untuk menerobos secepat mungkin. Semakin awal dia berhasil menerobos, semakin menguntungkan bagi keluarganya dan aliansi. Semakin lama dia menunda, semakin tidak menguntungkan baginya untuk menerobos. Menyerang saat setrika masih panas adalah cara yang paling langsung. Sebenarnya Liu Yi sendiri sedang tidak nyaman, apalagi saat dia mengasingkan diri di saat yang spesial. Namun, dengan Luan secara pribadi mengawasi situasi di rumah, Liu Yi merasa lebih nyaman. Meskipun suaminya tidak pandai menyusun strategi, dia sangat berhati-hati. Jika suaminya mengawasi situasi, semua orang akan sangat patuh. Memang tidak akan ada masalah apapun. Setelah beberapa pertimbangan, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan menunda terobosannya karena hal ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia sendiri tahu bahwa dia harus mengasingkan diri sesegera mungkin. Selain itu, dia juga sangat bersemangat untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Dengan cara ini, dia bisa terus berdiri di sisi Luan. Dalam hatinya, tujuh wanita dari klan Lu selalu terbagi menjadi dua kelompok. Dia selalu menempatkan dirinya pada posisi yang sama dengan Yao dan si cantik yang. Karena Yao dan si cantik yang berhasil menerobos, dia juga harus berhasil. Dia tidak bisa menunda terlalu lama. Baiklah, Liu Yi berkata dengan serius. Aku akan mengasingkan diri di puncak merangkul surga. Luan dan ke-6 wanita itu mengangguk setuju. Yao mengambil inisiatif dan dengan lembut berkata, Aku akan menemanimu. Liu Yi tersenyum. Dengan Yao menemaninya, dia memang akan merasa lebih nyaman. Liu Yi tidak segera mengasingkan diri. Sebaliknya, keesokan harinya, dia memikirkan semua kemungkinan konsekuensi dari masalah ini. Selanjutnya, dia menuliskan rencana untuk menghadapi setiap situasi. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengurus segalanya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Setelah berulang kali memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia berangkat pada siang hari di hari kedua dan menuju puncak merangkul surga bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, puncak merangkul surga. Puncak kedua dunia menyambut tamu ketiga klan Lu. Yao memimpin dan berjalan keluar dari gerbang dunia ilahi. Dia menggunakan energi ilahi untuk memblokir angin kencang di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika Liu Yi muncul, seluruh puncak merangkul surga menjadi sangat sunyi. Namun, itu juga diisi dengan energi yang sangat besar, yang sangat cocok untuk sebuah terobosan. Liu Yi memandangi istana es di sampingnya. Dia tahu bahwa ini adalah tempat di mana suaminya pernah bercocok tanam. Namun, seperti Yao, Liu Yi tidak berani membuat ketidakpastian selama terobosan penting tersebut. Oleh karena itu, dia tidak memasuki istana es, tetapi menerobos keluar istana es. Tanah di puncak merangkul surga sangat datar. Karena angin kencang melanda tempat itu sepanjang tahun, tidak ada setitik pun debu di tanah. Faktanya, itu sehalus cermin. Liu Yi segera duduk bersila di tanah dan menoleh ke arah Yao. Aku akan memulainya. Liu Yi berkata dengan serius. MN. Yao berkata dengan lembut. Kakak pasti akan berhasil. Liu Yi tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi sepenuhnya. Dengan sangat cepat, energi Liu Yi menyebar, memenuhi seluruh puncak merangkul surga. Yao berdiri di salah satu ujung puncak merangkul surga, hampir di tepinya. Di belakangnya ada tebing tak berujung. Sambil melindungi puncak merangkul surga, dia mencoba yang terbaik untuk menahan auranya, agar tidak menunda terobosan Liu Yi. Secara umum, terobosan guru surgawi tingkat 9 akan memakan waktu yang sangat lama. Yao menggunakan waktu setengah bulan penuh, dan Luan bahkan membutuhkan waktu lebih lama. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Yi. Namun, menurut Yao, dia tidak akan terkejut jika waktu Liu Yi lebih singkat lagi. Terobosan sebuah warisan nampaknya lebih cepat. Misalnya, terobosan yang Mei sangat cepat, hanya membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Yao sudah melakukan persiapan untuk menjaga tempat ini setidaknya selama sebulan. Dan selama bulan ini, dia tidak bisa bermalas-malasan. Dia juga harus berkultivasi di sini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada hari yang sama ketika Liu Yi mengasingkan diri, yang juga merupakan hari kedua setelah insiden di ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan, semua makhluk mistis di dunia terkejut. Insiden yang terjadi di ibu kota Kekaisaran segera menyebar ke seluruh dunia binatang mistis. Tidak peduli apakah itu binatang mistis dari delapan benua kuno atau binatang mistis di lautan, itu tetap sama. Ketika semua ras menerima berita itu, mereka sangat terkejut. Lebih dari dua ribu binatang mistis tingkat delapan semuanya mati. Tidak ada satupun yang selamat. Dari seratus sepuluh binatang mistis tingkat sembilan, dikatakan sepertiga dari mereka telah mati. Dengan kata lain, lebih dari tiga puluh binatang mistis tingkat sembilan telah mati. Di antara binatang mistis yang tersisa, lebih dari setengahnya terluka parah. Luka mereka berdarah dan sangat parah. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh. Sungguh tragis sekali. Binatang mistis yang tersisa juga terluka, namun luka mereka relatif ringan. Tidak ada satupun binatang mistis yang tidak terluka. Tidak hanya tubuh binatang mistis yang terluka, bahkan indra ilahi mereka pun memerlukan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Meskipun binatang mistis ini telah sadar kembali, suasana hati mereka masih tidak stabil. Keadaan mereka masih tegang. Adapun naga, dikatakan bahwa di antara seratus empat megalosaurus yang hadir, 23 di antaranya telah mati. Sisanya semuanya terluka. Di antara mereka, lebih dari 50 orang berada dalam kondisi luka parah. Mereka membutuhkan waktu lama untuk pulih. Menurut statistik, dalam pertempuran yang terjadi di ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan, di antara 200 binatang mistis tingkat 9, hampir 60 binatang mistis tingkat 9 telah mati, dan lebih dari 2.000 binatang mistis tingkat 8 telah mati. Jumlah kematian sebanyak ini saja sudah cukup mengejutkan banyak orang. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi seluruh dunia. Dan semua ini disebabkan oleh Luan. Itu benar. Setidaknya, semua makhluk mistis di tempat kejadian telah menyerahkan tanggung jawab pada Luan. Mereka ingat dengan jelas bahwa yang muncul pada saat itu adalah manusia, bukan binatang mistis. Terlebih lagi, setelah Luan menghilang, orang-orang ini juga dengan cepat mundur. Jika bukan untuk menyelamatkan Luan, apa lagi yang bisa dilakukan? Dari awal hingga akhir, kegelisahan Luan dengan begitu banyak binatang mistis yang hadir adalah sebuah jebakan. Yang menggelikan adalah mereka mengira akan menonton pertunjukan tersebut, tetapi mereka semua dimanfaatkan oleh Luan, menyebabkan banyak korban. Kita harus tahu bahwa di antara binatang mistik tingkat 8 yang mati, kebanyakan dari mereka berhubungan dengan binatang mistik tingkat 9 yang ada. Bahkan jika binatang mistik tingkat 9 dari beberapa ras tidak mati, kematian begitu banyak binatang mistik tingkat 8 masih tidak dapat diterima. Mereka takut pada Luan. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Di saat yang sama, mereka juga membenci Luan. Mereka harus membalas dendam. 3037 5 hari kemudian Selama 5 hari ini, informasi masih menyebar ke seluruh dunia. Pada dasarnya, semua klan binatang aneh di kelas 3 tahu tentang peristiwa mengejutkan ini. Karena itu, pengaruhnya juga berkembang pesat. Ketika kemarahan banyak klan binatang aneh berangsur-angsur meredah, yang terjadi selanjutnya adalah pemikiran yang tenang. Setelah memikirkannya, kemarahan mereka berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Ada lebih dari 200 binatang aneh peringkat 9 di ibu kota Kekaisaran, termasuk Megalosaurus peringkat 109 yang paling kuat. Luan ini sebenarnya bisa melarikan diri dalam situasi seperti itu, dan bahkan melukai mereka secara serius. Tidak mungkin semua klan binatang aneh tidak takut. Dikatakan bahwa pada saat itu, selain klan naga, semua binatang mistik tingkat 9 menjadi gila. Bahkan beberapa klan naga menjadi gila. Mereka tidak mengenali saudara mereka sendiri dan menyerang anggota klan mereka sendiri. Cara yang begitu menakutkan membuat orang gemetar ketakutan. Metode manusia ini terlalu buruk dan terlalu jahat. Di mata semua klan binatang aneh, tidak ada keraguan bahwa manusia yang menyerang mereka adalah kaki tangan Luan. Berita ini sangat benar. Di mulut semua binatang aneh, tidak ada yang meragukannya. Karena alasan ini, bahkan persatuan hidup dan mati pun sangat bingung setelah menerima berita tersebut. Mereka mengirim orang ke persatuan es dan api, meminta Luan datang untuk rapat. Luan tentu saja harus menenangkan suasana persatuan hidup dan mati, dan mengadakan pertemuan dengan para leluhur dari banyak klan untuk menjelaskan masalah ini. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa ada klan manusia tersembunyi yang menjadi musuh mereka, dan klan ini sangat kuat, bahkan sebanding dengan klan Hachiko. Setelah mendengar ini, serikat hidup dan mati sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada klan manusia seperti itu. Sejujurnya, mereka tidak mempercayainya. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mustahil untuk diyakinkan hanya dengan kata-kata Luan, tapi mereka tidak membantahnya. Mereka masih mau mempercayai kata-kata Luan. Menurut perintah Luan, semua anggota serikat hidup dan mati berada dalam kondisi pertahanan yang ketat untuk menghindari bahaya, terutama sebelum Liu Yi keluar. Selama lima hari ini, Liu Yi menemani Liu Yi. Luan pergi menemuinya dua kali, tapi dia sangat ringan dan tidak mengganggu Liu Yi. Menerobos adalah hal yang paling misterius, terutama langkah untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Selain itu, Liu Yi berhasil menerobos dengan menerima warisan. Luan bahkan kurang bisa membantu. Saat ini, Luan sedang bermeditasi di pavilion pribadinya. Beberapa hari yang lalu, dia telah pergi ke semua tempat persembunyian persatuan APS dan membersihkan semua lingkaran sihir pemancar agar tidak ditemukan. Setelah berulang kali memastikan tidak ada kelalaian, Luan kembali ke pavilion pribadinya untuk berkonsentrasi pada budidayanya. Kemarin adalah hari pertama meditasi. Setelah pertarungan dengan Sukuro, dia telah belajar banyak hal, seperti cara menggunakan kekuatan kematian. Penggunaannya sendiri masih terlalu biasa. Ada juga ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari tanah. Luan tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah formasi susunan. Meskipun Luan tidak ingin mempelajari kekuatan formasi susunan, dia ingin menemukan cara untuk memecahkannya. Jika tidak, jika hal itu terjadi lagi, selain dirinya sendiri, semua orang mungkin akan terkena dampaknya. Bahkan Yao mungkin tidak bisa melarikan diri. Kali ini, pertarungan antar monster aneh membuatnya merasakan banyak tekanan. Dia sangat ingin menemukan cara untuk mematahkan kendali kekuatan kematian pada rasa ilahi. Sangat sulit untuk melakukan hal ini. Setidaknya untuk saat ini, Luan tidak bisa memikirkan cara apapun. Yang terpikir olehnya hanyalah menggunakan energi abadi untuk melawannya. Namun, di antara ketujuh wanita tersebut, kecuali Yao, tidak ada yang bisa mengendalikan energi abadi. Itu setara dengan tidak punya cara. Setelah bermeditasi beberapa saat, Luan menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia bangun. Dia tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia renungkan, yang membuatnya sedikit kesal. Dia ingin bangun dan berjalan. Jadi, dia meninggalkan ruangan dan pergi ke pavilion pusat. Memasuki lantai paling atas, Liulan dan Yangmu berada di kantor. Karena tidak ada hubungannya, personel intelijen pun dipanggil kembali. Mereka hanya mendapat informasi dari persatuan hidup dan mati. Setiap orang tidak melakukan apapun, dan kedua wanita itu sama. Kedua wanita itu sedang membicarakan sesuatu. Saat mereka melihat Luan datang, mereka segera bangun. Suami. Suami. Luan sudah tinggal di rumah selama enam hari berturut-turut. Sudah lama sekali dia tidak tinggal dalam waktu yang lama. Jika semua orang ingin bertemu dengannya, mereka bisa pergi kapan saja. Karena Luan tidak berkultifasi dengan pintu tertutup, tetapi berkultifasi di ruang budidaya yang sangat besar. Semua orang sangat senang. Luan tersenyum dan duduk bersama kedua wanita itu. Dia tahu bahwa beberapa hari ini, semua orang menganggur dan tidak melakukan apapun. Dia bertanya, Apa yang kamu bicarakan? Kedua wanita itu saling memandang. Yangmu merasa tidak perlu menyembunyikannya, dan tidak pernah ingin menyembunyikannya dari suaminya. Dia berkata, Kami sedang berdiskusi tentang Waner. Mau, Luan terkejut. Dia bertanya, Apa yang terjadi padanya? Enam hari yang lalu, tidak ada seorang pun yang memberitahunya bahwa suaminya pergi misi. Pertama, hal itu tidak perlu. Kedua, Kami takut dia akan khawatir. Yangmu berkata dengan jujur, Tetapi pada siang hari, dia tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada suaminya. Kami semua sangat terkejut. Kami juga tahu kalau latar belakang Waner agak aneh. Kaki bertanya, Apa yang terjadi? Wan, R berkata bahwa dia mendengar auman suami yang mengatakan bahwa nyawa suami dalam bahaya. Dia menyuruh kami untuk bergegas dan menyelamatkannya. Mengaum. Tubuh Luan gemetar. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, Kapan ini terjadi? Tidak lama setelah suami pergi. Waktunya sangat singkat, Bahkan tidak sampai setengah cangkir waktu minum teh. Kata Yangmu. Tubuh Luan bergetar lagi. Menghitung waktu, Jelas itu adalah suara gemuruh yang meletus ketika energi emas muncul di tubuhnya. Luan bahkan tidak memberitahu ketujuh wanita itu tentang auman ini. Lagi pula, Dia bahkan tidak bisa menggambarkan nada seperti ini. Tapi Wan, R mendengar dan merasakannya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Ini berarti sepertinya ada hubungan khusus antara Waner dan dirinya sendiri. Dan satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh Luan adalah tulang naga di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini benar-benar masalahnya, Bagaimana Waner bisa berhubungan dengan tulang naga di tubuhnya? Dia langsung teringat bahwa Waner pernah berkata bahwa dia merasa sangat dekat dengannya. Mungkinkah? Mungkinkah Waner memiliki hubungan darah dengan Kaisar Megalosaurus, Dan merupakan keturunan Kaisar Megalosaurus? Memikirkan kemungkinan ini, Luan segera menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Di mana dia? Dia seharusnya berada di pavilionnya sendiri. Yangmu terkejut melihat suaminya dan langsung berkata, Biasanya, Chuyue menemaninya. Luan menganggup dan segera bangkit dan berkata, Oke, aku akan pergi melihatnya. Aku akan kembali sebentar lagi. Setelah itu, Luan meninggalkan pavilion tengah dan terbang ke pavilion luar. Saat ini, Waner sedang berada di pavilionnya sendiri. Chuyue memang ada di sana juga. Dua hal terpenting bagi Chuyue adalah bersama Bian King Liu dan menemani Waner. Meskipun Chuyue tidak pernah kesepian seperti Waner, Dia juga meninggalkan rumah dan mengembara di laut sendirian. Dia tahu bagaimana rasanya sendirian. Selain itu, keduanya sangat cocok. Tentu saja, dia akan menemani Waner setiap hari. Ketika Luan tiba, Waner dan Chuyue segera menyadarinya. Chuyue sangat terkejut melihat Luan. Dia berkata dengan gembira, Saudaraku. Luan tersenyum saat mendengar ini. Chuyue masih sama. Tidak ada yang berubah. Meskipun mereka berdua bukan saudara kandung, Chuyue selalu memanggilnya seperti itu ketika mereka berada di Lone Moon Alliance dan Half Moon Island. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Setelah sekian lama, Mereka telah melalui banyak hal bersama, Termasuk hidup dan mati. Luan tidak menyangkalnya. Saudaraku, Kamu di sini untuk menemui Waner. Chuyue memandang Luan. Kunci kuda kembarnya yang ikonik disisir ke belakang. Dia berkata, Waner mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Mendengar ini, Luan memandang Waner. Waner berdiri dari balik sitar sembilan lautan. Dia sangat cantik sehingga dia tampak bersinar. Dia membungkuk sedikit pada Luan dan berkata dengan lembut, Tuan mudalu. Hanya ada tiga orang yang hadir. Tidak ada orang luar. Meskipun Waner adalah orang yang suka bermain-main, Dia sangat patuh. Dia tidak akan mengatakan apapun yang tidak seharusnya dia katakan. Luan memandang Waner dan bertanya, Nona Waner, Pernahkah kamu mendengar aumanku sebelumnya? Mendengar ini, Waner jelas terkejut. Namun, Dia tidak menyangkalnya dan menganggup dengan lembut. Bagaimana kamu mendengarnya? Luan bertanya lagi, Raungan macam apa yang kubuat? Ini, Waner menundukkan kepalanya dan berpikir dengan hati-hati. Dia berkata dengan lembut, Itu adalah raungan yang sangat menyakitkan, Sangat tidak diinginkan, Dan sangat kuat. Mengenai bagaimana saya mendengarnya, Saya tidak tahu. Sepertinya hanya aku saja yang mendengarnya. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Deskripsi Waner sangat akurat. Ini berarti Waner benar-benar mendengar aumannya. Hal ini membuat Luan semakin terkejut. Namun, Latar belakang Waner sudah disebutkan saat mereka bertemu. Orang tuanya meninggal segera setelah melahirkannya. Dapat dikatakan bahwa hal ini terjadi pada seluruh keluarga. Tidak ada yang bisa lolos dari kutukan ini. Luan tidak ingin bertanya lagi tentang masa lalu Waner yang menyedihkan. Namun, Rahasia apa yang dimiliki Waner? Bagaimana hubungannya dengan dia? Jika itu benar-benar berhubungan dengan tulang naga kekaisaran? Mengapa dia mendengar aumannya? Satu-satunya jawaban harus berhubungan dengan akal sehatnya. Apa yang sedang terjadi? 3.038 Pada saat yang sama, di suatu tempat di delapan benua kuno, di wilayah naga. Naga telah mengirimkan total 104 peringkat 9 Megalosaurus, dan jumlah kematiannya memang 23. 23 peringkat 9 Megalosaurus. Rata-rata, 4 Megalosaurus peringkat 9 telah mati di masing-masing 8 klan atas. Selain itu, mustahil bagi 8 klan atas untuk terdistribusi secara merata. 23 peringkat 9 Megalosaurus, meskipun jumlahnya dikurangi setengahnya, sudah cukup untuk menjadi penguasa laut selatan yang ekstrim. Belum lagi jumlahnya banyak sekali. Bahkan seluruh suku harimau surgawi tidak dapat mengalahkan mereka. Jumlah kematian kali ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi para naga. Setelah enam hari perawatan, sebagian besar Megalosaurus peringkat 9 yang terluka parah telah membaik secara signifikan. Megalosaurus peringkat 9 yang sekarat juga telah diselamatkan. Ini semua berkat fisik dan garis keturunan naga yang kuat. Jika itu adalah binatang aneh lainnya, banyak dari mereka akan mati. Namun, meski tubuh mudah disembuhkan, kesadaran jiwa tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Naga yang berhasil menerobos masih baik-baik saja. Setelah Luan menghilang dan manusia pergi, delapan raja naga berhasil membunuh jalan berdarah dari utara, membuat para naga melarikan diri. Megalosaurus yang melarikan diri masih baik-baik saja. Mereka tidak tersentuh oleh energi kematian. Meskipun mereka telah lolos dari kematian, kesadaran jiwa mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian. Namun, Megalosaurus peringkat 9 yang telah terkena dampaknya sejak awal mengalami gejala sisa yang serius setelah mereka memaksakan diri untuk sadar kembali. Mereka masih resah dan pesimis. Bagi mereka, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu waktu untuk menyembuhkan lautan kesadaran mereka. Tidak ada jalan lain. Wajah delapan raja naga sangat jelek. Saat ini, mereka semua berkumpul di sebuah lembah. Nah, tubuh besar delapan raja naga juga penuh dengan bekas luka, beberapa di antaranya bahkan menakutkan untuk dilihat. Enam hari yang lalu, untuk melarikan diri dari pengepungan secepat mungkin, mereka tidak memilih cara yang stabil untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka bergegas keluar tanpa menghiraukan resikonya, mencoba yang terbaik untuk melindungi lebih banyak jenis mereka. Karena mereka kuat dan tidak terkena langsung oleh energi kematian, luka-luka mereka pada dasarnya telah sembuh setelah enam hari istirahat. Kecuali beberapa bekas luka, tidak ada efek nyata apapun. Lautan kesadarannya tidak terpengaruh oleh aura kematian, namun meski begitu, wajah delapan raja naga sangat suram. Dalam operasi ini, para naga menderita kerugian besar dan kehilangan banyak muka. Karena mereka sibuk menyembuhkan megalosaurus dan pekerjaan lanjutan lainnya, termasuk menyiapkan pertahanan untuk mencegah musuh mengejar dan menyerang, mereka tidak sempat mendiskusikannya dengan baik. Baru sekarang delapan raja naga benar-benar berkumpul untuk membahas masalah ini. Dia telah mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya. Dia menderita kerugian ganda. Inilah dua peribahasa manusia yang terus bergema di benak delapan raja naga. Itu juga membuat ekspresi delapan raja naga menjadi sangat jelek. Kedelapan raja naga semuanya terdiam. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Akhirnya, ketika suasananya begitu menindas hingga hampir menghancurkan pegunungan, raja naga Azure berbicara. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara Azure Dragon King sangat berat. Semua ras di dunia memperhatikan kita. Jika kita tidak melakukan apapun, kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Raja naga Azure tidak salah sama sekali. Mereka sangat jelas tentang rumor yang ada di dunia. Seluruh dunia percaya bahwa Luan telah bekerja sama dengan manusia lain untuk menyerang ibu kota kekaisaran, yang mengakibatkan konsekuensi yang begitu serius. Ras lain takut dengan kekuatan seperti itu, tapi jika naga juga takut, prestise mereka akan semakin rendah. Dan ini pertama-tama berimplikasi pada masalah pertama. Apakah beberapa manusia pada saat itu benar-benar kaki tangan Luan? Kedelapan Raja Naga saling memandang, ekspresi mereka sangat berat. Sejujurnya, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil keputusan pasti. Apakah orang-orang ini adalah kaki tangan Luan atau bukan, tidak ada yang bisa memastikannya. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan mengkonfirmasi transaksi empat hari kemudian, naga telah mengirim orang untuk pergi jauh ke bawah tanah pada hari pertama untuk memastikan bahwa tidak ada mekanisme khusus. Orang-orang ini mampu membentuk formasi di ibu kota kekaisaran tanpa ada yang menyadarinya. Jika mereka adalah kaki tangan Luan, maka dengan kekuatan seperti itu, Luan tidak perlu menunggu hingga enam hari sebelum mengambil tindakan. Dia bisa saja memasuki wilayah naga tanpa ada yang menyadarinya, menempatkan lebih banyak formasi, dan menangkap semua naga dalam satu gerakan. Namun, meskipun orang-orang ini bukan kaki tangan Luan, apa yang mereka lakukan memang untuk menyelamatkan nyawa Luan. Tapi hal penting yang membuat ke-8 Raja Naga lebih percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Luan adalah jika mereka benar-benar mengincar Megalosaurus. Orang-orang ini tidak perlu pergi setelah memastikan bahwa Luan telah menghilang. Selama mereka terus menyerang Megalosaurus, korbannya pasti akan lebih parah dari sekarang. Paling tidak, jumlah kematian akan berlipat ganda, dan bahkan mungkin ada bahaya musnahnya seluruh pasukan. Dengan peluang yang begitu bagus, orang-orang ini menyerah. Sepertinya mereka benar-benar di sini untuk menangkap Luan hidup-hidup. Namun meskipun 8 Raja Naga mempercayai hal ini, mereka tidak dapat menjelaskannya kepada dunia luar. Kalau tidak, itu seperti mencoba mencari cara untuk membebaskan Luan dari kejahatannya setelah jelas-jelas menderita kerugian besar. Jika kata-kata seperti itu tersebar, mereka akan diejek oleh semua makhluk mistis di dunia. Tidak peduli apapun yang terjadi, kekalahan ini sudah pasti bagi para naga, dan kemungkinan besar tidak akan berhenti sampai di situ saja. Itu semua karena tulang naga raja. Tiba-tiba, Raja Naga Langit terbakar, yang memiliki temperamen paling kejam, Meraung, jika bukan karena kemunculan tulang naga raja, kita tidak akan membentuk aliansi setelah meninggalkan lautan. Bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi? Telah terjadi. Jika kami menghabiskan lebih dari satu tahun untuk mengkonsolidasikan posisi kami dan membentuk aliansi dengan ras lain, kami sudah menjadi pemimpin monster mistis di dunia. Setelah mendengar ledakan gila Raja Naga Langit terbakar, ketujuh Raja Naga semuanya mengerutkan kening. Kemarahan Raja Naga Langit yang membara membuat mereka semakin kesal. Tapi harus dikatakan bahwa perkataan Raja Naga Langit terbakar sangat masuk akal. Jika bukan karena berita tentang tulang naga raja, para naga pasti sudah melakukan banyak hal. Bukan tidak mungkin mereka menjadi pemimpin aliansi dunia. Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Merobek Raja Naga Langit membuka mulutnya. Suaranya sangat berat saat berkata, kalau mau mengamuk, lakukan sendiri. Jangan teriak di sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menelan kemarahan ini atau membalas dendam pada manusia? Tidak hanya seluruh dunia yang menunggu, bahkan kami para naga pun telah menunggu pesanan kami. Kedelapan Raja Naga saling memandang. Tak satu pun dari mereka punya ide. Setelah beberapa nafas, Kedelapan Raja Naga memandang Raja Naga Kuning dan bertanya, bagaimana menurutmu? Raja Naga Kuning memandang Kedelapan Raja Naga. Enam Raja Naga lainnya melakukan hal yang sama. Ini karena sangat jarang delapan Raja Naga meminta pendapat orang lain. Terutama pendapat musuh bebuyutan mereka, Raja Naga Kuning. Tentu saja, kemungkinan besar mereka ingin Raja Naga Kuning membantu mereka menghilangkan suatu pilihan. Namun, Raja Naga Kuning tidak mempertimbangkan apa yang dipikirkan Kedelapan Raja Naga. Dia berkata, Saya pikir kita harus menelan kemarahan ini. Ketika dia mengatakan ini, tubuh ketujuh Raja Naga jelas bergetar. 23 saudara kita di pangkat 9 baru saja meninggal. Begitu banyak saudara kita yang belum pulih dari luka-luka mereka. Kita tidak boleh membuang waktu. Raja Naga Kuning berkata, Jika kita disergap lagi, jumlah naga akan berkurang setengahnya. Pada saat itu, selama beberapa ras teratas bersatu, mereka akan mampu mengancam kita para naga. Alasan kenapa kami para naga bisa menjadi pemimpin adalah karena meski banyak ras papan atas bersatu, mereka tetap bukan tandingan kami. Namun, jika batasan ini dilanggar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika ketujuh Raja Naga mendengar ini, hati mereka menjadi sangat berat. Seperti yang dikatakan Raja Naga Langit terbakar, kita telah berkorban terlalu banyak demi tulang Naga Raja. Raja Naga Kuning berkata, Kami telah kehilangan reputasi kami di hadapan semua ras di bawah langit. Terlebih lagi, kami telah menyebabkan kematian begitu banyak binatang mistik tingkat sembilan dan tingkat delapan. Saat ini, kemampuan kami untuk memerintah sudah mencapai puncaknya. Titik terendah. Saya menyarankan agar kita beristirahat dan memulihkan diri. Menyerah untuk mencari manusia. Mari kita pulihkan kekuatan dan reputasi kita terlebih dahulu. Setelah kita menjadi pemimpin dari binatang mistik, kita akan membuat keputusan. Tetapi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Azure Dragon King segera berkata, Pada saat itu, Luan mungkin sudah di luar kendali kita. Ada kemungkinan seperti itu. Raja Naga Kuning memandang Raja Naga Biru dan berkata, Namun, aku percaya bahwa masa depan naga lebih penting, bukan tulang naga raja. Lagipula naga sudah menjadi seperti ini, lalu bagaimana jika kita mendapatkan tulang naga raja? Mungkinkah dengan tulang naga raja, kita benar-benar bisa menjadi Raja Megalosaurus? Bukankah ini terlalu aneh? Benar sekali, dengan tulang, seseorang bisa menjadi ahli. Ini memang terlalu menggelikan. Raja Naga Kuning tidak melanjutkan berbicara. Delapan Raja Naga sekali lagi terdiam. Akhirnya, setelah sekian lama, kedelapan Raja Naga akhirnya membuka mulutnya. Baiklah. Delapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan raungan naga yang dalam. Mereka berkata dengan suara yang dalam, istirahat dan memulihkan diri. Untuk sementara kami akan mengesampingkan tulang naga raja. Ada pun penampakan binatang mistis di bawah langit. Perlahan-lahan kita akan pulih. 3039. Di planet tertentu di Bimasakti, Sukuroh. Ini adalah tempat tersembunyi Sukuroh di Semoku Bimasakti. Tidak banyak orang di sini, totalnya kurang dari seratus. Ada banyak pembangkit tenaga listrik alam surgawi di sini, dan di sebuah pavilion di tengahnya, ada teguran keras. Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Seseorang berteriak dengan marah. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, termasuk pemilik pavilion. Mereka berdiri dengan patuh di salah satu ujung dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang yang menegur tidak lain adalah Li Han. Dia sibuk dengan hal lain dan tidak terlalu memperhatikan masalah Luan akhir-akhir ini. Namun, ketika dia menerima kabar bahwa anggota klannya tiba-tiba menyerang Luan dan menyebabkan keributan besar, dia segera menghentikan pekerjaannya. Setelah mengetahui siapa penanggung jawab operasi ini, dia langsung datang sendiri. Mungkin ada orang di sini yang lebih kuat dari Li Han, tapi posisi mereka sangat berbeda. Terlebih lagi, Li Han memiliki orang-orang dengan kekuatan mengerikan yang melindunginya. Orang-orang yang ditegur ketakutan. Jika Li Han mau, dia bisa langsung mengeksekusinya. Tidak ada yang bisa menolak, dan tidak ada yang bisa meminta pertanggung jawaban Li Han. Li Han mengerutkan kening dan memandang orang yang bertanggung jawab di sini. Dia bertanya lagi, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk bertindak? Siapa yang mengizinkan Anda menyerang? Mendengar suara Li Han, tubuh orang itu gemetar. Li Han selalu tegas dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia tahu jika dia tidak menjawab, dia akan benar-benar mati. Dia hanya bisa dengan cinta. Cepat berkata, saya akan melaporkan operasi ini kepada Penatua Huo. Penatua Huo. Ketika Li Han mendengar ini, alisnya yang tipis semakin berkerut. Bahkan orang di samping Li Han mengerutkan kening. Klan Huo. Berita ini sangat tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa Klan Huo akan memberikan perintah yang begitu jelas dan bahkan mengeluarkan formasi susunan. Umum, orang di samping Li Han memandangnya dan berkata dengan suara rendah, masalah ini tidak mudah ditangani. Li Han mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa masalah ini sulit untuk ditangani. Bukan karena dia takut pada Klan Huo. Bahkan jika dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Klan Huo, dia tidak bisa membunuh siapapun. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan membunuh orang-orang tidak penting dan membuang-buang energinya. Mengamuk dan memberi pelajaran pada beberapa orang tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Lebih penting lagi, masalah ini melibatkan keluarga Huo, yang berarti banyak hal yang sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Jika Klan Huo mengambil tindakan, kemungkinan besar hal itu tidak hanya mewakili satu Klan, tetapi juga melibatkan sikap Klan penting lainnya. Lihan menarik nafas dengan ringan. Dia memandang orang yang bertanggung jawab di sini dan berkata dengan tegas, jika ada yang memberimu perintah untuk membunuh Luan, tidak peduli Klan mana itu, beritahu mereka bahwa aku tidak akan mengizinkannya. Jika mereka ingin menjalankan misi, mintalah mereka mengirim seseorang untuk menemui saya. Orang yang bertanggung jawab buru-buru menganggup dan membungkuk sambil berkata, ya, bawahan ini akan mematuhi perintah jenderal. Lihan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang ini. Dia segera meninggalkan bintang itu dan kembali ke bintangnya sendiri. Ekspresi Lihan sangat serius. Sejak dia masih muda, dia selalu percaya pada penilaiannya sendiri, jadi kali ini sama saja. Dia harus bertindak cepat dan membawa Luan kembali ke perlombaan roh secepat mungkin. Kalau tidak, berdasarkan situasi saat ini, bahkan dia tidak akan bisa melindungi Luan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Hari lain berlalu, di delapan benua kuno. Pada hari ini, semua makhluk mistis di dunia akhirnya menunggu kabar dari para naga. Para naga secara terbuka mengumumkan bahwa mereka hanya bisa mengungkapkan penyesalan mereka atas insiden yang terjadi 10 hari yang lalu di ibu kota Kekaisaran. Mereka tidak akan memberikan kompensasi kepada binatang mistis manapun. Pertama-tama, naga tidak mampu memberikan kompensasi. Kedua, yang terpenting adalah para naga tidak mau memberikan kompensasi karena para naga juga menjadi korban. Binatang mistik peringkat 9 dari ras ini tiba-tiba menyerang para naga. Sudah cukup baik bahwa para naga tidak menemukan masalah dengan mereka. Bagaimana mereka masih bisa menerima kompensasi dari para naga? Mengenai fakta bahwa naga tidak membicarakan masalah ini dengan ras lain, ras yang ikut bersenang-senang hari itu menghela nafas lega. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka masih ketakutan. Dalam keadaan normal, meski mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani menyerang naga. Pertarungan hari itu membuat mereka benar-benar menyaksikan kekuatan naga. Jika bukan karena fakta bahwa ada 20 megalosaurus peringkat 9 dan beberapa manusia di pihak mereka, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh naga. Namun, yang paling dipedulikan oleh makhluk mistis di dunia bukanlah ini, melainkan sikap para naga terhadap luan dan manusia. Ketika mereka mengetahui bahwa naga untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan memulihkan diri, dan tidak memiliki rencana untuk menyerang luan dan manusia dalam jangka pendek, semua ras di dunia tercengang. Perlu diketahui bahwa berita ini disebarkan oleh para naga ke berbagai area perdagangan umum. Kota-kota perdagangan di benua itu, benua luar, benua pengumpul roh, dan sebagainya semuanya secara pribadi menerima berita dari para naga pada hari yang sama. Sama sekali tidak ada kesalahan. Selain melindungi zantian, para naga selalu menepati kata-kata mereka dan hampir tidak pernah berbohong. Sikap serius seperti itu tidak mungkin didapat dengan susah payah. Hal ini sangat mengejutkan semua binatang dan ras mistis di dunia. Para naga benar-benar bisa menerima hinaan ini. Untuk sementara waktu, semua ras dan makhluk mistis di dunia memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini, namun secara keseluruhan, pendapat tersebut lebih menghina. Karena naga bisa menelan penghinaan ini, itu secara langsung merusak restisen naga, yang membuat sebagian besar binatang dan ras mistis merasa bahwa naga bukanlah orang yang tak tersentuh. Tidak hanya klan Hachiko yang bisa menekan naga, bahkan manusia biasa pun bisa memberikan tekanan sebesar itu pada naga. Apakah mereka sebelumnya melebih-lebihkan naga? Namun, hanya ras kelas 2 dan kelas 3 yang memiliki pemikiran ini, dan beberapa ras kelas 1 memiliki pemikiran yang sama. Sebaliknya, ras yang memiliki pandangan baru tentang naga dan memuji mereka pada dasarnya adalah ras kelas atas dan sebagian besar ras kelas 1. Terutama ras kelas atas yang dulu tinggal di Laut Selatan Jauh, sangat jarang bagi naga untuk menerima hinaan ini. Itu juga membuat mereka merasa bahwa naga bukanlah ras yang hanya memiliki keberanian tapi tidak punya otak. Mampu beradaptasi dengan keadaan bahkan lebih menakutkan lagi. 8 Benua Kuno, Wilayah Suku Singa Api 10 hari yang lalu, selama pertempuran di Sauterun Cloud Imperial City, Flaming Lion Tribae juga memiliki 3 Flaming Lion Level 9. Mereka juga dikendalikan dan kehilangan akal sehat. Mereka menyerang para naga, yang menyebabkan banyak masalah bagi para naga. Namun, suku Flaming Lion beruntung karena ketiga Flaming Lion Level 9 selamat. Meski salah satu dari mereka terluka parah, selama dia masih hidup, masih ada harapan untuk sembuh. Itu lebih baik daripada mati. Sikap publik para naga telah sangat mengejutkan suku Singa Menyala. Faktanya, penyergapan 10 hari yang lalu telah membuat semua makhluk mistis di dunia merasakan tekanan dari manusia. Hampir semua binatang mistis di delapan benua kuno menahan tindakan mereka karena takut akan bahaya. Suku Flaming Lion juga sama. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Luan, kemampuan ini sangat menakutkan. Setelah Hong Yi mendapat kabar tersebut, dia segera menuju lokasi Lion King. Berbeda dari benua Singa Menyala, suku Singa Menyala telah menduduki dataran luas setelah mereka kembali ke delapan benua kuno. Suku Flaming Lion tidak menyukai bangunan. Kalaupun mengadakan pertemuan, mereka akan mengadakannya di udara terbuka. Hong Yi berlari dengan liar di dataran menuju tengah. Sepanjang jalan, dia telah menarik perhatian banyak Flaming Leons. Setelah Hong Yi kembali ke suku Singa Menyala, Raja Singa tidak mempersulitnya. Meskipun Hong Yi telah meninggalkan suku Singa Menyala dan tinggal bersama Luan selama satu setengah tahun, Raja Singa tidak menyalakannya setelah dia kembali. Dia bahkan memulihkan statusnya dan memuji kekuatannya, menjadikannya putri suku Singa Menyala lagi. Raja Singa bahkan tidak menanyakan apapun tentang kehidupannya bersama Luan selama satu setengah tahun terakhir, termasuk putra sulungnya, Saksiong. Hong Yi tahu bahwa Luan dan Saksiong telah bekerja sama beberapa kali, jadi dia memiliki pandangan yang jauh lebih baik tentang Saksiong daripada para tetua Flaming Lion lainnya. Sudah dua bulan sejak Hong Yi kembali ke rumah. Selama ini, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah membujuk suku Singa Api untuk berhenti menyerang manusia, terutama Luan. Karena mereka telah menduduki wilayah tersebut, mereka tidak boleh terlibat dalam urusan dunia luar, terutama memutuskan kontak dengan para naga. Ini adalah persyaratan paling mendasar. Jika memungkinkan, dia berharap suku Flaming Lion dapat kembali ke serikat hidup dan mati. Namun, meski Raja Singa menerima putrinya, bukan berarti dia menerima sudut pandangnya. Sebaliknya, Raja Singa tidak mengizinkan Hong Yi mengatur urusan apapun di suku Singa Flaming. Sederhananya, dia hanya memiliki status tetapi tidak memiliki kekuatan nyata. Raja Singa tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Dia khawatir putrinya akan tiba-tiba memimpin beberapa Flaming Lions untuk melakukan sesuatu yang di luar batas, terutama menyinggung para naga. Tidak mudah bagi suku Flaming Lion untuk memiliki kehidupan dan wilayah mereka saat ini. Mereka tidak bisa membiarkannya hancur. Saat ini, Raja Singa sedang mengadakan pertemuan dengan banyak tetua. Saksiong juga ada di sana. Ketika Hong Yi terbang dari jauh, dia secara alami diperhatikan oleh semua Flaming Lions dan mereka semua menoleh untuk melihat. 3040. Kedatangan Red menyebabkan pertemuan antara Lion King dan para tetua terhenti. Semua Singa Api berhenti berbicara dan memandang Red yang semakin dekat. Akhirnya, Red sampai di depan banyak Singa Api. Red sudah menjadi monster peringkat sembilan, dia bahkan menerobos lebih cepat dari Saksiong. Klan Singa Api memiliki total 12 binatang peringkat sembilan, termasuk merah, 13. Bahkan tanpa melihat identitas Red, hanya berdasarkan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan di sini. Demikian pula, karena kekuatannya, para tetua juga sangat toleran terhadap Red. Ayah, Red berdiri di antara banyak tetua klan Singa Api dan berkata kepada Lion King. Lion King memandangi putrinya. Putrinya luar biasa, selain terobosan kekuatannya, hal itu memberinya banyak perhatian. Selain itu, Lion King menyukai merah sejak ia lahir. Dia berkata, Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Aku mendengar tentang naga. Red langsung berkata, Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu dan lihat. Lion King berkata, Saya belum memikirkan apapun, jadi saya meminta semua orang untuk berdiskusi. Apakah Anda punya ide? Saya ingin mengatakan bahwa bahkan 100 megalosaurus dan 100 binatang menderita bencana seperti itu, itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Luan. Luan, Yao, dan si cantik yang semuanya telah menjadi guru surgawi peringkat sembilan. Kebangkitan manusia tidak bisa dihentikan. Kita harus memperbaiki hubungan kita secepat mungkin. Red dengan cemas berkata, Bahkan jika kita tidak bergabung kembali dengan aliansi hidup dan mati, dan tidak membantu Luan melawan klan Hachiko, kita tetap harus menghapus hutang lama kita, untuk mencegah Luan menyerang klan singa api kita. Ketika dia bangkit. Setelah mendengar kata-kata Red, ekspresi banyak tetua singa api menjadi berat. Sebenarnya Red sudah mengucapkan kata-kata itu selama dua bulan. Meski Red tidak bosan mengatakannya, mereka sudah bosan mendengarnya. Namun, kali ini, mendengar kata-kata tersebut lagi memiliki efek yang sangat berbeda. Pertempuran sepuluh hari yang lalu, selain deklarasi para naga, memaksa semua klan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan manusia. Kepada klan singa api, terutama hubungannya dengan Luan. Setelah beberapa napas, singa api peringkat sembilan berbicara, bahkan jika klan singa api kita bersedia memperbaiki hubungan kita, apakah Luan bersedia? Meskipun kami tidak mengumumkan aliansi hidup dan mati kepada publik, ketika kami menginvasi benua ini, kami membunuh banyak manusia. Terlebih lagi, kami mengingkari janji kami terlebih dahulu. Apa kamu yakin Luan bisa menerima ini dengan berbaring? Itulah mengapa kita perlu bicara. Jubah Merah memandangi sesepu itu dan berkata dengan serius, ketika aku kembali, Luan memberitahuku bahwa aku bisa kembali ke persatuan es dan api kapan saja. Ini berarti pendapatnya tentang suku singa api tidak seburuk kamu. Pikirkan, harus ada ruang untuk negosiasi. Banyak singa api yang mengerutkan kening dan saling memandang. Saat itu, Raja Singa secara pribadi telah berjanji pada Luan bahwa dia akan bekerja untuknya selama 100 tahun. Karena itulah konflik antara dia dan suku macan surgawi terselesaikan. Setelah hubungan mereka diperbaiki, Luan pasti akan mengungkit masalah ini lagi. Ini juga merupakan sesuatu yang selalu membuat suku Flaming Lion merasa tidak puas. Suku Flaming Lion adalah ras tertinggi yang bermartabat, tetapi mereka harus mendengarkan perintah Luan selama 100 tahun. Hal ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 100 tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga bukan waktu yang singkat. Begitu dia pulih, akan sangat sulit untuk menahannya. Saya tidak setuju. Singa api tahap ke-9 lainnya mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengajukan keberatan, 100 tahun terlalu lama. Meskipun penting untuk menyelesaikan dendam dengan suku macan surgawi, 100 tahun terlalu lama. Kita tidak perlu mematuhinya. Suku Flaming Lion berkembang dan berkembang semakin baik. Tidak perlu mengarungi air berlumpur. Mendengar perkataan singa api ini, banyak singa api yang mengangguk. Mereka sudah mengingkari janjinya dan pergi. Mengapa mereka harus kembali? Bukankah ini menimbulkan masalah? Jubah Merah memandang singa api ini. Faktanya, dia sudah berkali-kali berdebat tentang kata-kata seperti itu. Jika mereka benar-benar berpikir bahwa 100 tahun terlalu lama, mengapa mereka setuju untuk terus bertarung dengan suku harimau surgawi? Dulu mereka menyetujuinya, tetapi sekarang mereka menganggapnya tidak pantas. Bagaimana bisa ada pepatah seperti itu? Melihat singa api ini masih bersikap seperti itu, Jubah Merah sungguh kecewa. Kerja keras selama dua bulan sia-sia. Dia melihat singa api ini. Bahkan pelajaran para naga pun tidak bisa membuat mereka bangun dan berbalik. Dia takut tidak ada yang bisa melakukannya di masa depan. Dia lelah. Jubah Merah memandang ayahnya dan bertanya, Ayah, apakah menurutmu juga begitu? Raja singa dan banyak tetua menerima berita itu jauh lebih cepat daripada Jubah Merah. Mereka sudah lama mendiskusikannya. Sebagian besar sesepuh menganut pandangan ini. Faktanya, Raja singa mungkin memiliki pemikiran untuk membangun kembali hubungan baik dengan Luan, tapi dia juga berpikir bahwa itu tidak perlu. Kemungkinannya lebih tinggi. Luan masih memiliki belenggu janji 10 tahun. Mereka bisa menunggu beberapa tahun sampai Luan selamat. Raja singa tidak menjawab secara langsung, tetapi sikapnya sangat jelas terlihat. Jubah Merah memandang ayahnya. Matanya dipenuhi kekecewaan. Pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok jubah merah semakin menjauh, Raja singa dan banyak tetua tidak mengatakan apa-apa. Setelah hening sejenak, mereka melanjutkan pertemuan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, seekor singa api lainnya berlari mendekat dan melaporkan dengan cemas, Raja singa, sang putri telah pergi. Ketika ini dikatakan, Raja singa langsung mengerutkan kening. Semua sesepuh adalah sama. Kemana dia pergi? Raja singa langsung bertanya. Sang putri tidak mengatakannya. Singa api dengan cepat berkata, sang putri hanya mengatakan. Dia tidak akan pernah kembali. Semua sesepuh terguncang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Sang putri sudah berada di tingkat ke-9. Terlebih lagi, dia memiliki garis keturunan yang murni. Kepergiannya akan menyebabkan kerugian besar bagi klan singa api. Raja singa, segera, seorang tetua melihat ke arah Lion King, menanyakan apa yang harus dia lakukan. Wajah Lion King sangat berat. Setelah 10 napas, dia menarik napas berat dan berkata, lepaskan dia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hari itu, tanggal 8 September. Di markas besar persatuan es dan api di delapan benua kuno, tidak peduli apakah itu Luan, yang sedang bermeditasi, atau lima wanita lainnya, hati mereka terasa berat hari ini meskipun tidak terjadi apa-apa. Alasannya sederhana, hari ini adalah tanggal janji itu. 6 tahun lalu, hari ini adalah awal dari janji 10 tahun. Saat ini, hanya tinggal 4 tahun lagi dalam janji 10 tahun. 6 tahun telah berlalu, terlalu banyak hal yang terjadi selama 6 tahun ini. Kompetensi setiap orang telah meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku untuk Luan. Di mata dunia sekuler, hampir mustahil untuk menjadi guru surgawi tingkat 9 dari guru surgawi tingkat 6 dalam 6 tahun. Namun, dibandingkan dengan kekuatan delapan klan kuno, kekuatan itu masih terlalu lemah. Belum lagi alam raja surgawi, bahkan di alam surgawi, terdapat dunia yang berbeda. Pertarungan dengan klan roh membuat Luan memahami hal ini dengan jelas. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, atau seberapa besar kekuatan yang dia miliki dalam garis keturunannya, dia bahkan tidak bisa melawan di depan klan roh. 4 tahun, Luan harus menerobos ke alam raja surgawi untuk menghadapi janji 10 tahun. Namun, ketika dia mencapai alam raja surgawi, dia bisa membayangkan betapa besar kesenjangannya. Itu tidak terbatas dan tidak terbayangkan. Di atas klan Hachiko, ada seorang ahli alam ilahi. Memikirkan hal ini, hati Luan menjadi lebih berat. Luan, yang sedang duduk bersila, menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Dia gelisah. Dia hanya memikirkan masalah ini. Dia tidak bisa memasuki kondisi meditasi. Dia berdiri dan meninggalkan pavilion pribadi. Dia pergi ke lantai atas pavilion pusat. Saat ini, hanya liulan yang ada di sana. Suami, ketika liulan melihat Luan, dia menghampirinya. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Luan tidak bagus. Dia bertanya dengan cemas, ada apa? Tidak ada apa-apa. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, arai teleportasi menyala di langit di luar, mengejutkan Luan. Luan dan liulan menoleh untuk melihat. Mereka melihat Hongyi terbang keluar dari teleportasi arai. Melihat Hongyi kembali, mereka berdua jelas terkejut. Hongyi terbang menuju pavilion pusat. Dia tidak menyangka Luan juga ada di sana. Luan yang pertama berbicara. Dia bertanya, Saudari Hongyi, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Hongyi terdiam. Martabatnya menghalangi dia untuk berbicara. Luan terkejut. Dia secara kasar bisa menebak bahwa ada konflik dengan klan Singa Flaming. Dia segera berkata, Senang sekali kamu kembali. Aku tidak terbiasa jika kamu tidak ada di sini. Hongyi memaksakan senyum dan berkata, Saya khawatir saya tidak akan kembali ke klan Singa Api. Di masa depan, saya akan bergabung dengan persatuan Api Es dan bekerja untuk Anda. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Hongyi akan mengatakan ini. Namun, mata Hongyi sangat tegas. Bahkan jika Luan menolak, itu tidak ada gunanya. Ini, oke, Luan hanya setuju untuk saat ini. Dia berkata, Namun, akhir-akhir ini tidak ada yang bisa dilakukan. Semua orang sangat bebas. Saudari Hongyi, istirahatlah yang baik. Terima kasih. Terima kasih.